Perjodohan busur kemala jilid tiga. Kedua senjata sama-sama barang logam, keras suara bentrokannya, kumandangnya mendengung di lembah-lembah, kuping terasa ketulian. Habis itu Chong Leng Xiang Jing mundur dua-tiga tindak, ketika ia maju pula, tubuhnya berlompat, sepasang cecernya turun berkilauan seperti hendak menungkrat lawannya. Kim Sialem menyaksikan gerakan orang itu, ia tertawa dingin. Apakah kau hendak mengadu jiwa benar-benar dengan ku? Ia tanya. Ia menarik tongkatnya, maka di tangan kanannya segera tampak sebatang pedang besi dan tangan kirinya tetap memegangi tongkatnya, yang nyatanya adalah sarung pedangnya itu. Maka dengan kedua senjata di tangan itu, dengan sarung pedang ia menangkis, dengan pedangnya ia menyerang, atau ia menyerang bergantian atau berbareng dengan kedua senjatanya itu, hingga sebentar kemudian, ia membuatnya Chong Leng repot, suara cecernya pun menjadi seperti parau. Hebat bentroknya senjata kedua pihak, berisiknya bagaikan gunung ambruk dan bumi gempa. Kim Sialem benar-benar mengasih lihat kepandainya. Ia mendesak tidak hentinya. Maka satu kali kembali dalam gempurannya yang dasyat. Tidak dapat jalan lain, Chong Leng menangkis. Lagi-lagi kedua senjata bentrok, lagi-lagi terdengar suara nyaring tetapi parau, lak sedap didengarnya. Kali ini tongkat atau cecernya pendeta pecah menjadi empat potong dan terbang berhamburan. Yang paling hebat ialah keluarnya darah dari mulutnya, hidungnya, metu dan kupinya. Itulah kesudahannya kedua pihak mengadu kepandain mereka. Chong Leng hebat, meski telah luka di dalam, ia masih dapat bergerak dengan gesit dan cepat. Kali ini ia terus kabur, sembari lari, ia mengasih dengar cacianya. Kim Siaie, makhluk aneh yang tidak tahu gelagat. Bahaya mampus sudah mengancam di atasan kepalamu. Kenapa kau masih belum insyaftah? Usahlah aku datang sendiri menuntut balas terhadapmu. Sebentar lagi itu beberapa kepala iblis bakal datang untuk memikin tulang-tulangmu hangus menjadi abu Kim Siaie tertawa bergelak-gelak. Baiklah kau simpan sehembusan lagi napasmu ujarnya. Jikalau kau bergusar satu kali lagi, kau bakal pergi terlebih dulu mendaftarkan diri ke kantornya Raja Aherat, Hingga tidaklah keburu lagi aku memikin tulang-tulangmu berubah menjadi abu Chong Leng Siang Jin rupanya menginsyafi dirinya, dia tidak berani membuka mulut terlebih jauh, dia lantas juga menghilang. Kim Siaie tertawa terbahak, sampai mendadak ia ingat perkataan si pendepta tentang larisan Kiao Pak Beng itu. Karena ini, dengan lantas ia berlari keras, akan mengejar pendepta itu sia-sia belaka Kang Leng Gentayangan setengah malaman, tidak berhasil ia mencari Kim Siaie. Ia melihat bintang-bintang seperti sisa berkelak-kelik dan di ufuk timur, langit mulai bersinar terang samar-samar, tandanya seng matahari bakal lekas memunculkan diri. Jikalau Kim Siaie suka menemui kau, dia pasti sudah datang berkata Chiang Hei Hei, yang terus menemani anak muda ini. Langit bakal lekas terang, mari kita lekas pulang Kang Leng belum putus asa. Mungkin Kim Tai Hiap lagi menguji kesungguhan hatiku, katanya. Kita menanti lagi sebentar, kalau sampai terang tanah terus Kim Tai Hiap tidak kembali, baru kita pulang, ah, kau benar-benar rada tolol kata si nona kewalahan. Kang Leng tertawa. Apakah kau takut dia meli ibumu? Ia tanya. Kalau begitu pergilah kau pulang terlebih dulu, tapi Chiang Hei Hei kata, dengan membiarkankah seorang diri berdiam di sini, siapa tahu kau bakal terbitkan onar macam apalagi tidak bisa lain, mari aku terus menemani kau. Nah, jalanlah, kita pergi cari Kim Siaie lemu itu enciku yang baik. Kata Kang Leng, tertawa, aku memang ketahui kau pasti akan menemani terus padaku, seperti juga aku merasa pasti Kim Tai Hiap bakal menemui aku mukanya si nona merah, ia jengah. Tidak tahu malu katanya. Siapa si enci mu yang baik? Kang Leng mengulur lidahnya panjang-panjang, ia menggodai pula nona itu sampai ia terperanjat sebab mendadak ia merasa pundaknya ada yang tepuk. Ia menjadi girang, hingga ia berteriak, Kim Tai Hiap, benar-benar kau datang. Aku mengaturkan banyak terima kasih kepada kau. Kau, sembari berkata begitu, ia berpaling, atau tak dapat ia meneruskan kata-katanya yang niat dikeluarkan, hanya sambil berlompat mundur, ia berteriak, Oh, ibuku! Siapakah kau orang yang menepuk pundak itu, yang datangnya tanpa ketahuan, bukannya Kim Siaie. Dialah seorang dengan muka berlumuran darah, dari metu dan hidungnya, darah masih mengucur keluar. Masih selang sekian lama baru Kang Leng mengenali orang adalah si pendeta jubah merah. Chiang Hei-e pun turut tercengang, ketika ia sadar dan hendak menghunus pedangnya, tangan si pendeta asing sudah menyambar tulang selangka dari Kang Leng dan dia berkata dengan suara dalam dan seram, Simpan pedangmu. Asal kau berani bergerak, aku akan lantas mengambil jiwa dia ini Kang Leng berdaya. Hebat si pendeta, gerakannya sangat cepat, cekalannya pun keras. Tadi saja dia mendekati mereka itu tanpa bersuara. Aku, aku toh tidak bersalah kepadamu, ia lantas berkata. Aku tidak berani piye bu sama kau. Apakah tidak dapat aku mengaku kalah saja hektometer bersuara siong leng siong jin? Tidak dapat tadi aku telah mengalahkan beberapa sahabatmu, semua itu disebabkan bantuannya Kim Siaie, kata Kang Leng pula. Maka itu tidak boleh kau mencari balas atas diriku. Menurut aturan Kang Leng, kau mesti mencari Kim Siaie, siong leng siang jin gusar hingga ia membentak, siapa bicara tentang aturan Kang Leng denganmu masih kau banyak bacot, nanti aku remas tulang selang kamu ini, nanti aku korek biji matamu. Kang Leng berdiam. Ia benar-benar berkhawatir. Chiang Heie, yang mencoba menenangkan diri, lantas bicara. Chong Leng siang jin, kata M.Y.A. Turut katanya ayahku kau lah salah satu guru silat terbesar di zaman ini, karena itu mengapa kau hendak membuat susah pada seorang dari tingkat lebih muda karena kau telah ketahui tingkat derajatku, kau mesti dengar perkataanku ada jawaban dari si pendeta. Kau menghendaki apa Kang Leng tanya. Kau turut aku menyahut Chong Leng, menitah. Dan dia menolak tubuh si anak muda ke arah sebuah gua di dekat situ. Chiang Heie berdiam, tetapi ia mengikuti, tangannya mencekal erat-erat gagang pedangnya. Sembari jalan ia mendengar si pendeta sengal-sengal napasnya, suatu tanda bahwa dia telah terluka parah. Ketika akhirnya mereka masuk ke dalam gua, langit mulai putih, maka itu di dalam gua itu tampak juga sedikit cahaya terang. Chong Leng Xiang Jin kelihatan jadi sangat bengis dan menakuti. Beberapa kali dia bernafas keras. Kalau tadinya dia berdiam saja, sekarang dia mendadak mengasih dengar suaranya yang bengis, keluarkan obat. Pekling Tan Kang Leng melengak. Apa ia menegaskan? Kau berani berlagak pilon, binatang cilik bentak Chong Leng. Tadi Kim Xieie memberikan kau peles. Bukankah isinya itu pal Pekling Tan tidak? Kang Leng menjerit. Pekling Tan itu tidak dapat diberikan kepada kau. Chong Leng mengerahkan tenaga di lima jari tangannya. Jikalau kau tidak menyerahkan Pekling Tan, kau mesti menyerahkan jiwamu ancamnya. Kau pilihlah, kau menghendaki yang mana Kang Leng tercengkeram keras tulang pria-painya. Ia merasakan sakit bukan main hingga ia meringis-ringis. Tapi ia berhati keras. Jikalau kau paksa aku, akan aku hancurkan peles obat itu. Ia berseru. Satu kali Pekling Tan terkena angin, dia akan buyar sendirinya. Meskipun kau bunuh aku, kau tidak bakal mendapatkan obat. Kang Leng masih dapat menggeraki tangannya yang sebelah lagi, selagi Chong Leng membuka mulut barusan, ia telah mengambil keluar peles obat itu, untuk digenggam di tangannya yang masih bebas itu. Si pendeta dari Tibet terkejut. Ia tidak menyangka bocah ini berani mengadu jiwa. Orang nekat, apa ia bisa bikin maka ia melengat, lalu ia memandang bengis pada bocah itu. Tanpa kehendaknya, cengkeramannya pun menjadi kendor sendirinya. Obat ini obat untuk Ngesoku, Kang Leng mengasih keterangan, maka itu terpaksa aku tidak dapat memberikan kepada siapa juga. Ah, aku lihat, kau rupanya telah mendapat luka parah dan kau sangat membutuhkan Pekling Tan guna menolong jiwamu. Jikalau kau tidak mengis tidak keruan, kita sebenarnya masih dapat berdamai, kau serahkan Pek Leng Tan padaku, nanti aku mewariskan semua kepandaianku padamu, berkata Chong Leng. Aku tidak menghendaki ilmu silatmu itu, kata Kang Leng. Habis kau menghendaki apa aku tidak menghendaki apa juga sahut Kang Leng. Hanya aku berkasihan melihat lukamu, inilah di luar dugaan si pendeta. Kau mengasihani aku, ia bertanya. Ya, aku mendengar kaulah orang gagah nomor satu di Tibet, tetapi sekarang orang telah melukakan kau begini rupa, hingga kau bakal mati tunggal di kampung lain orang mati menderita dan mereras, tanpa yang merawati, melainkan aku si Kang Leng sendiri yang bakal menggalikan liang kuburmu, untuk mengubur mayatmu. Coba pikir, apakah kau tidak harus dikasihani memang benar-benar. Kang Leng merasa berkasehan, maka itu, suaranya sungguh-sungguh dan sedih nadanya. Sudahlah, jangan omong lebih jauh kalat Chong Leng, yang hati nuraninya terpukul telak. Tidak, kau dengar aku, berkata Kang Leng, membelar. Aku mengasihani kau, dari itu aku berniat menolongi kau, jikalau benar begitu, buat apa kau omong banyak lagi kata si pendeta asing. Kau serahkan peles obatmu itu tidak. Kau baiklah dengar terus perkataanku, Chong Leng terdesak. Baik, kau bicaralah katanya. Lekas. Kau bicara keras-keras, kau membuat aku takut kata Kang Leng. Aku tidak dapat bicara, Chong Leng kewalahan. Cuan mudaku, kau bicaralah, katanya, perlahan. Pernah aku mendengar penjelasan dari Tong Tai Hiap, berkata titik Kang Leng. Siapa terluka parah di bagian dalam, asal dia dapat menyingkirkan kesusatannya, dengan tiga butir peklengtan, jiwanya bakal ketolongan. Tenaga dalam dari Nsoku sudah mahir, dia cukup disembuhkan dengan dua butir peklengtan. Kau sendiri, tenaga dalammu jauh terlebih mahir daripada tenaga dalam Nsoku itu, renaka untuk kau, dengan sebutir peklengtan saja jiwamu dapat dilindungi, baiklah, memotong Chong Leng, satu butir pun boleh, itu adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, kasihkan peles obatmu kepadaku, aku akan makan satu butir saja, semenjak tadi kau berlaku sangat bengis padaku, aku tidak dapat mempercayai kau, kata Kang Leng terus terang. Enci Hei Hei, mari, kau pegang peles ini, kau keluarkan satu butir, tetapi kau mesti lekas mengasih masuk ke dalam mulutnya, Chong Leng dia mendengar perkataan si anak muda. Di dalam hatinya ia sudah pikir, asal ada kesempatannya, hendak ia merampas semua, setelah mana, dua bocah itu ingin ia membinasakannya. Chiang Hei Hei menghampirkan Kang Leng, tepat selagi ia mengangsurkan tangannya, untuk menyambuti peles obat dari tangan si pemuda, kupingnya mendengar seruan tajam dan nyaring yang terbawa angin. Ia terkejut. Untuknya, hebat seruan itu. Kang Leng sebaliknya mengerti seruan itu, yang dikeluarkan dalam bahasa Tibet. Itulah panggilan untuk Chong Leng. Seruan itu membuktikan tenaga dalam yang mahir. Chong Leng, yang mendengar suara itu, agaknya terkejut, lalu sinar matanya menunjukkan hatinya berkhawatir. Mendadak dia menyambar si pemuda sambil dia berseru, aku menghendaki jiwamu. Kang Leng telah bersiap sedia. Ia telah menggunai kecerdikannya. Di saat Chong Leng memperhatikan seruan yang membuatnya di jari itu, hingga perhatian orang menjadi terpecah, mendadak ia menciutkan pundaknya dan mendak untuk terus berlompat, ketika si pendeta menyambar, ia menjatuhkan dirinya. Pendeta itu menjerit dalam murkanya sebab orang meloloskan diri. Sebagai kesudahan sambarannya, yang dasyat itu, batulah yang kena dia engkram hingga batu itu pecah. Binatang Chong Leng mendamprat. Kemana kau hendak lari hektometer Kang Leng takut bukan mainlah menggelinding cukup jauh, hingga ia dapat lantas menyembunyikan diri di satu pojokan. Si pendeta tidak melihatnya, dia menyambar-nyambar seperti orang butara parepe. Pendeta ini terlukakan parah oleh Kim Siyeyei, darah keluar dari mata, hidung, mulut dan kupingnya, setelah itu berjalan sekian lama, sekarang biji matanya rusak, ia benar-benar tidak bisa melihat benda lagi. Sudah begitu, ia juga jari kepada orang yang berseru tadi, sebab orang itu adalah orang yang ia jerikan selama beberapa tahun, dari siapa ia terus berjaga-jaga diri. Ia menjadi takut sebab sekarang justru ilmu silatnya dapat dikatakan sudah ludas. Beruk demikian terdengar suara nyaring. Itulah Chong Leng, yang menubruk dinding gua batu itu, dan lantas saja tubuhnya roboh. Binatang cilik, kau menganiaya jiwaku ia kata tajam. Itulah mirip jeritanya binatang yang terlukakan. Kang Leng kaget berbareng heran. Aku hendak menolongi kau, kenapa kau bilang aku justru mencelakai saking takut, ia terus berdiam. Chong Leng bersuara pula berulang-ulang, dia menjerit-jerit, hanya makin lama suaranya makin lemah. Dia tidak bangun berdiri, bahkan terasa dia bergulingan di tanah, kedua tangannya merobek-robek jubahnya, lagaknya seperti orang eh dan kalap. Lagi sekian lama, berhentilah suaranya, lalu dia rebah tak bergeming. Chiang Hei berdiam terus, ia menyaksikan segala apa dengan hati berdebaran. Tadi Kang Leng menghadapi bencana besar. Sampai di situ, ia menghampirkan si anak muda ia dapat melihat segala apa. Apakah dia telah mati ia berbisik? Chong Leng siang jin ke, Kang Leng memanggil keras, membesarkan hatinya. Chong Leng tidak menyahuti. Chong Leng siang jin ia memanggil pula. Tetap si pendeta tidak memberikan penyahutan. Si anak muda mengeluarkan napas lega. Dia benar telah mati, katanya akhirnya. Aku takut, berkata Chiang Hei. Eh, mari kita lekas berlalu dari sini, mari kita pulang, tunggu sebentar, berkata Kang Leng. Aku telah berjanji hendak mengubur dia, sebagai seorang budiman, tidak dapat aku menyalahi janjiku itu. Dengan tindakan berindap, ia menghampirkan Chong Leng. dengan berhati-hati ia merabah hidung si pendeta. Ia tidak merasakan hembusan napas, sebaliknya, ia memegang hidung yang dingin. Maka benarlah, jago Tibet itu telah menutup mata. Selanjutnya, beranilah Kang Leng menyentuh tubuh orang untuk dibaliki. Eh, apakah ini Chiang Hei berseru? Tiba-tiba Kang Leng melihat si pemudi lagi menjumput serupa barang yang tergulung. Ketika barang itu sehelai kertas dibeber, maka itu nyata ada selembar gambar lukisan. Mereka lantas membawanya ke tempat lebih terang, untuk dilihat terlebih jauh. Itulah lukisan sebuah pulau mencil di tengah laut, di atas pulau ada gunung apinya, gunung mana tengah mengepulkan asap tebal. Heran, gunung dapat mengeluarkan api kata Chiang Hei. Memang ada gunung api, kata Kang Leng. Selama diturfan aku pernah melihat sendiri gunung api. Apakah kau belum pernah baka buku cerita si Yeu Kau Chee yang telah meminjam kipas mustika paciausie dari Tiesie Kongcu, dengan itu barulah ia dapat memadamkan gunung api Huayam San yang panjangnya 800 li. Ayah dan ibuku melarang aku membaca buku cerita demikian, kata si pemudi. Kau tolol kata si pemuda. Buku itu sangat menarik hati, kau dapat bacanya dengan mencuri ah, mari kita periksa gambar ini, berkata Chiang Hei. Eh, lihat, di sini ada orangnya, dia memegang busur dan anak panahnya. Apakah artinya dia mengenakan pakaian care orang zaman Beng, dia memegang busur yang besar sekali, dia berdiri di kaki gunung, dengan sebatang anak panah yang panjang, dia mengancam ke arah atas gunung itu, aku pun heran, berkata Kang Leng. Mungkin dia benci gunung api dan hendak memanahnya ngacobe lo, ini toh gambar lukisan belaka kata si Nona. Ini gambar kuno aku tidak sangka pendeta ini mempunyai rasa seni, dia membawa-bawa gambar kuno di tubuhnya, berkata si pemuda. Pernah aku dengar dari kakak angkatku, kalau gambar ada gambar karyanya seorang pelukis ternama, gambar itu berharga besar sekali. Tapi kita tidak berhak merampas gambar ini, biarlah kita kubur bersama, supaya gambar tetap dapat menemani dia, Ciyang Hei E mengawasi. Gambar ini belum terlalu tua, katanya pula kertas hitam ini bekas digarang ke api hingga menjadi mahongan. Kertas semacam ini, kakek luarku pun mempunyai. Mungkin ini barang baru 300 tahun yang lampau tidak peduli dia barang kuno atau bukan, berkata Kang Lem, dia barang dari tubuhnya Chong Leng Siang Jin, aku anggap ada bau apesnya, aku tidak menghendaki itu, aku juga tidak memikir untuk mempunyainya, kata Ciyang Hei E, hanya gambarnya yang aneh sekali. Ada orang bertubuh besar memegang busur dan panah, bersiap untuk memanah gunung api. Apakah artinya itu aku tidak mengerti? Tidak puas aku sebelum aku mengerti maksudnya, perkataanmu ini membangkitkan rasa anehku. Baiklah, nanti aku bawa pulang, untuk diperlihatkan kepada kakak angkatku. Kakaku itu telah membaca banyak sekali kitab dan menyimpan juga banyak gambar tulisan dan lukisan, mungkin dia mengerti. Kalau nanti dia sudah menjelaskan padaku, aku akan menjelaskan pula kepada kau, lantas yang mengoceh seorang diri, Chong Leng Siang Jin, Chong Leng Siang Jin, sekarang aku hendak menggali liang untuk mengubur tubuhmu, sebagai upahnya aku menghendaki gambaran ini. Kau tidak keberatan, bukan Ciyang Hei E tertawa geli. Kau hati-hati, kau hati-hati katanya. Mungkin dari tanah baka dia menjumpai kau. Ah, Kang Lem, Kang Lem, dasar kau tolol, kata-katamu pun aneh. Hayolah kita kubur dia, lalu lekas-lekas kita pulang. Berdiam di dalam gua ini menghadapi mayat orang, sungguh aku takut. Aku juga takut berkata si pemuda. Marilah, kau bantui aku menggali. Maka keduanya lantas bekerja, mereka menggali dengan menggunai pedang. Tengah mereka bekerja, lagi-lagi mereka mendengar suara aneh tadi, bahkan sekarang semakin dekat, rasanya di sebelah belakang mereka. Kemudian terdengar tegas suara satu orang, mungkin Chong Leng Siang Jin telah dicelakai orang. Lihatlah darah segar di sepanjang jalan ini. Kata-kata itu disusul oleh seorang lain, entah gambarnya, orang dapat mengambilnya atau tidak. Tapi, tidak peduli siapa, kita bertiga, mesti kita hajar dia, kita kesep kulitnya dan patahkan tulang-tulangnya. Kedua orang ilu bicara dalam bahasa Tibet, Chiang Hei-e tidak mengerti, tetapi lagu suaranya hebat sekali, menusuk telinga, membuatnya hati tidak tenang. Keng Lem, yang hidup lama di Tibet, mengerti itu dengan baik. Hebat, hebat, pikirnya. Mereka sangat galak dan kejam, kalau mereka memergoki kita, kita boleh belaka, mungkin sebelum main tanya lagi, kulit kita sudah dibeset, dan tulang kita dipatahkan, maka ia lantas membisiki Chiang Hei-e-e untuk jangan mengasih dengar suara apa-apa, terus ia ajak si nona menggulingkan sebuah batu besar ke mulut gua, untuk menutup mulut gua itu, benar tidak tertutup antronya, tetapi mungkin orang di sebelah luar kurang memperhatikan. Tidak selang lama, terdengarlah tindakan kaki orang, terus berhenti. Keng Lem menaruh tubuhnya di batu besar itu, untuk mengintai keluar. Maka ia melihat tiga orang, yang luar biasa. Orang yang satu jangkung dan kurus, bajunya baju Tibet, rambutnya merah marong, kidungnya menjulang ke langit. Orang yang kedua, yang tubuhnya kekar, mirip orang gembala Hui Kiang, kedua tangannya lebih panjang daripada orang yang kebanyakan sebab melewati dengkul. Yang ketiga, ialah seorang wanita tua yang kurus kering dan kedua kupingnya digantungi anting-anting yang dapat bersuara ting-tang. Dia pun dan-dan sebagai wanita Tibet. Mereka itu bertindak depan gua, metu mereka celingukan. Ah, kemana sembunyinya Chong Leng Siang Jin kata si rambut merah, agaknya heran dan penasaran. Kau lihat, tanda darahnya telah lenyap di pinggiran gunung, kata si orang Hui. Mungkinkah dia merayap naik ke atas, heto meter bersuara suanita, yang terus berseru, di sini. Mengapa kamu tidak dapat mencium bau Kang Lam terkejut? Hebat hidungnya siluman wanita ini pikirnya. Aku dapat mencium baunya Chong Leng Siang Jin, kata lagi si wanita. Dia pasti bersembunyi di dekat-dekat sini si orang Tibet berambut merah, dalam bahasa Tibet, berkata dengan nyaring, Chong Leng Siang Jin, kami tidak bermaksud jahat. Silahkan kau keluar untuk menemui kami. Kata-kata itu tidak memperoleh jawaban, maka itu si rambut merah mengulanginya hingga beberapa kali. Tentu sekali, ia tetap tidak mendapat penyahutan. Di sini tidak ada gua, di mana dia bersembunyinya kata si orang Hui yang tangannya panjang dan kakinya panjang juga, yang mirip jengah orang. Chong Leng Siang Jin berseru si wanita tua, jikalau kau tetap tidak mau keluar, kami terpaksa nanti melakukan apa-apa yang di luar garis. Dia tidak menanti jawaban, yang tidak kunjung tiba, sambil menoleh pada kedua kawannya, dia lanjutkan, dia tentu sembunyi di sela-sela batu gunung ini, mari kita menjambak dia keluar. Dia tidak menunggu penyahutan kawan-kawannya itu, sebelah tangannya lantas menyambar, hingga sepotong balu pecah wancur. Keng Leng kaget. Selaka kalau orang terjambak olehnya pikirnya. Sedang begitu, pemuda ini merasa tubuh Chiang Hei yang nempel rapat padanya, tubuh itu sedikit menggigil, suatu tanda si Nona pun merasakan hebatnya si wanita tua itu. Ia lantas mencekal erat tangan orang. Jangan takut ia menghibur. Dengan mereka membuat berisik begini, maka pastilah Kim Tai Hiap bakal datang kemari tangan si Nona dingin, mengeluarkan keringat. Kalau nanti Kim Tai Hiap sudah datang, kita sudah tercekuk di tangan mereka, katanya, perlahan hektometer, baiklah, mari kita bekerja sama menyambut si ceng orang. Lantas menyerang, dengan satu pukulan dari Pek Hong Chiang, menyerang udara kosong. Dengan satu kali suara berisik, maka sepotong batu besar bergerak jatuh menggelinding ke bawah gunung. Dia tidak ada di sini, berkata si orang Tibet rambut merah. Meski ia mengatakan demikian, tangannya toh menyampok, membuatnya sepotong batu bergoyang-goyang mau jatuh si orang Hui membantu kawannya itu, satu kali lagi serangannya membuat batu itu, yang besar, roboh juga hingga suaranya menjadi sangat nyaring dan berisik. Kang Lam dan Chiang Hei terkesiap hatinya. Suara robohan itu membuat mereka seperti tidak dapat berdiri tetap. Bukankah kau mendapat luka parah si orang Hui tanya? Dia menanya Chong Leng Chong Jin. Lekas kau keluar, jangan nanti terlambat teh, aku pun mendapat cium baunya orang hidup. kata si wanita tiba-tiba. Apa mungkin, selelah dia terluka, dia kena dipengaruhi orang ia lantas berkata terus, dalam bahasa Tiong Hua, Kim Sia Ie, jikalau kau mempunyai nyali, kau keluarlah tiga orang ini sama pendapatnya, orang yang dapat melukakan Chong Leng Siang Jin, kecuali Kim Sia Ie, sudah tidak ada lainnya lagi. Maka itu, Kim Sia Ie lantas ditantang. Diam-diam Kang Lam memuji, agar Kim Sia Ie mendapat dengar tantangan tiga orang itu. Ia kata dalam hatinya, semakin hebat kamu pentang bacot, itu semakin bagus bergantian tiga orang itu menantang, bahkan mencaci Kim Sia Ie le, tapi ternyata mereka tetap tidak ada yang melayani, mereka kasak kusuk berdamai, setelah mana mereka menyerang pula dengan pukulan-pukulan Pekong Chiang. Maka terdengarlah suara batu yang sangat berisik, dengan ada batu-batu yang hancur berhamburan. Selagi Kang Lam goncang hatinya, mendadak ia merasakan ada tenaga besar yang menggempur besar penghalang mulut gua, hingga batu itu bergoncanglah menjadi sangat kaget, hingga ia lantas menarik tangannya Chiang Hei Ee untuk dibawa berlompat ke samping. Sedang ia berkelit, kembali ia mendengar suara yang miaring. Kali ini disebabkan batu itu, yang bergerak keluar, tergempur pula masuk ke dalam gua, hingga tubuh Chong Leng Siang Jin kena tertindih. Si wanita tua lantas tertawa bergelap-gelap. Di sini, di sini teriaknya berkilang kali. Chong Leng Siang Jin, apakah kau masih tidak mau keluar? Kedua muda-mudi itu berkhawatir bukan main, mereka takut. Mereka milia tiga orang itu bertindak untuk mendekati mereka. Si orang hui sangat celimat tanya. Segera ia melihat sepasang muda-mudi itu. Ia menjadi haran. Siapa kamu dia menegur? Mendadak tubuhnya berlompat melesat tinggi setombak lebih. Berbareng dengan itu, si wanita tua mendamrat, Kim Siang Ie Ee bermuka tebal, Apakah tetap kau tidak mau muncul kau main sembunyi di dalam gua yang gelap gulita? Adakah kau satu enghiong atau hoohan keng lemgirang luar biasa? Lenyap kaget dan takutnya. Chiang Hee Ee pun terpengaruh karenanya. Pemuda ini mau menyerukan, Kim Tai Hiap hanya, belum lagi ia keburu membuka mulutnya, telinganya sudah mendengar suara tertawa yang nyaring mirip suara kelenengan yang terbawa angin, menyusul manapun ada suara tajam tetapi merdu, kamu sendiri yang metuk kamu picak. Terang-terang aku berada di sini. Siapakah yang bersembunyi di dalam gua untuk membokong kamu? Keng Lam Heran tidak terkirakan. Yang muncul itu bukannya Kim Siang Ie Ee hanya seorang wanita muda, seorang nona, yang nampak berdiri di batu gunung di sebelah depan mereka. Ujung bajunya nona itu berdebiran tertiup angin, bagaikan ia hendak terbang melayang. Ketiga orang itu pun kaget melebihkan kagetnya Keng Lam. Mereka lah orang-orang lihai, inilah mereka percaya betul, akan tetapi mereka tidak mendengar sesuatu suara mengenai datangnya nona itu, mereka pun tidak dapat melihatnya. Hanya tahu-tahu telah terdengar suara tertawanya, terdengar juga kata-katanya, yang seperti berbareng dengan munculnya. Si Ceng Orang menjadi sangat mendongkol, sambil mementak ia mengayun sebelah tangannya, hingga semacam benda mirip anak panah melesat menyambar ke arah si nona. Inilah sebab tadi si nona sudah menimpuk kepadanya dengan sebatang cabang kering, disusul sama serangan pekong Chiang dari si orang Tibet rambut merah dan si wanita tua. Si nona, yang ternyata sangat enteng tubuhnya, telah memperlihatkan kepandayanya, membebaskan diri dari serangan itu, setelah mana, dia berlompat ke depan hingga sekarang dia menempati kedudukannya itu. Nona ini yang mengenakan pakaian di atas si jauh dan di bawah merah, menyapu dengan matanya yang celi ke arah ketiga orang itu, habis itu dia tertawa. Apakah kamu hendak menurunkan tangan tanyanya, manis? Baiklah, aku bersedia untuk melayani si orang Tibet rambut merah agaknya sangsi. Siapakah gurumu? Ia tanya. Apakah kau datang dengan maksud sengaja untuk menyaturkan kami eh? Kunlun Sanjin berkata si nona, yang tidak menjawab pertanyaan orang. Suka aku memberi nasihat kepada kamu, kamu bertiga baiklah pulang saja. Apakah kau telah melupai janjimu pada 30 tahun yang lalu dengan seorang tingkat tua dari rimba persilatan dan kau, Xiangbok L.O., kau telah berusia begini tinggi, perlu apa kau masih mau datang ke Tionggoan untuk mengadu biru dan kau juga, Kim Jitsian, dengan kepandayan kau, kau dapat membangun suatu partai persilatan baru, maka itu kenapa kau masih mengarah kepandayan lain orang yang tersimpan di dalam peti mati lagi-lagi ketiga orang itu kaget sekali. Kenapa tidak bukan kasih nona kenal mereka semua selagi mereka sendiri tidak tahu nona ini siapa adanya lebih-lebih ranya kunlun Sanjin, si orang Tibet berambut merah itu. Memang, pada 30 tahun yang lampau itu ia telah datang ke Tionggoan, guna mengacau, akan tetapi ia bertemu sama Lus Unio dan dalam pertempuran ilmu pedang, ia kena dipecundangi dan Lus Unio memaksa ia mengangkat sumpah bahwa selama hidupnya tidak dapat ia melangkahkan kakinya ke bagian selatan dari gunung Kunlun San. Tetapi ia telah mendengar kabar bahwa Lus Unio telah meninggal dunia, maka sekarang ia melanggar sumpahnya itu. Si wanita tua, yang hidungnya tajam sekali itu, ialah Xiangbok L. Lo, enci atau kakak perempuan dari Xiang Cheng Nio, istri dari In Leng Chu, Tiang Lo atau ketua dari Leng Sanpei. Dia muncul bersama Kunlun Sanjin dan Kim Jit Sian ini disebab dia gagal mengajak adik perempuannya serta L. N. Leng Chu, si Par, disebabkan suami istri tengah mengeram diri meyakinkan semacam ilmu silat yang katanya liahai sekali. Dan si orang Hui, yang tangan dan kakinya panjang itu, ialah Kim Jit Sian, ialah seorang luar biasa, yang dengan sendirinya dapat memahamkan pelbagai macam ilmu silat si Hek, atau wilayah barat, hingga ia benar-benar mempunyai hak untuk membangun suatu partai tersendiri. Kau pernah apa dengan Lus Unio menanya Kunlun Sanjin sambil ia mementang lebar kedua matanya, mengawasi dengan tajam. Apakah kau dapat menyebut nama guruku secara sembarangan sebagai caramu ini si Nona menegur? Mendengar itu, Xiangbok L. Lo tertawa. Sama sekali aku tidak pernah mendengar kabar Lus Unio mengambil seorang murid wanita katanya, mengejek. Apakah kau kira, dengan memakai nama Lus Unio, dapat kau menggertak kita hektometer? Hektometer. Biarnya Lus Unio hidup kembali, aku masih tidak takut apa yang dibilang Xiangbok L. Lo bahwa Lus Unio tidak mempunyai murid wanita adalah hal umum yang diketahui kaum rimba persilatan, jadi pembilangannya wanita tua ini tidaklah heran, meskipun demikian, Kunlun Sanjin toh bersangsi. Jago Tibet ini kata di dalam hatinya, kenapa dia ketahui yang 30 tahun dulu itu aku telah mengangkat sumpah di depannya Lus Unio? Mungkinkah benar dia ini murid penutup dan Lus Unio itu di antara tiga jago itu? Kim Jit Sian adalah yang usianya paling muda dan ia pun yang paling mengaguli diri, ia pernah mendengar halnya Lus Unio dan Moh Chou An Seng adalah jago-jago rimba persilatan di dalam zamannya itu, ia tidak percaya, ia menyesalkan diri tidak mendapat ketika akan bertemu sama mereka itu untuk menguji kepandayan mereka, karena keburu mati. Sekarang ia mendengar suaranya bocah wanita ini, ia lantas memasang metel terhadap si Nona, kemudian tanpa memperdulikan Kunlun Sanjin yang lagi ragu-ragu itu, ia kata kepada kawannya ini, kau tentunya mengenali ilmu silatnya Lus Unio, kau lihat, hendak aku mencoba bocah ini belum berhenti mendengungnya suara orang Hui ini atau Kang Lam mendengar satu suara menyambar disusuli berkelebatnya sinar bagaikan halilintar, sinar mana melesat dari tangannya orang itu. Ia kaget sekali hingga ia tanya dirinya sendiri, ilmu siluman apakah itu mungkinkah itu Chiang Sim Lui, guntur telapakan tangan sinar itu menyambar ke arah si Nona, tubuh siapa sudah lantas mencelat tinggi. Sembari mencelat, ia menggeraki pedangnya yang berkilauan. Maka itu segera terdengar suara bentoroknya dua rupa senjata, terdengarnya seperti lagu. Bagus memuji King Jet Sian sambil ia menggeraki pula tangannya. Kang Lam telah memasang meta, ia melihat senjatanya orang Hui itu, ialah sebatang tongkat panjang, entah terbuat dari logam apa, ketika digeraki, senjata itu mengeluarkan tiga rupa sinar berkilauan merah, putih dan kuning. Saking cepatnya bergeraknya, maka terlihatlah sambaran seperti kilat berkelebat. Kim Jet Sian telah paham pelbagai ilmu silat si Hek, setelah itu ia menciptakan ilmu tongkatian Lui Pang Hoat, atau halilintar dan guntur. Adalah maksudnya untuk menjagoi di Tionggoan. Inilah yang pertama kali ia muncul, justru pertama kali ia bertemu sama si Nona tidak dikenal ini. Kang Lam mementang matanya. Ia lantas menyaksikan satu pertempuran yang dasyat sekali. Kim Jet Sian hebat, si Nona sebat. Dengan cepat tiga puluh jurus telah berlalu. Selama itu jago Hui itu tidak bisa berbuat apa-apa, menang di atas angin pun dia tidak dapat. Hal ini membuatnya terkejut, hingga dia berkhawatir nanti hilang muka di hadapan kedua kawannya. Kalau mulanya dia cuma ingin coba kepandayan si Nona, sekarang dia memikir lain. Mendadak dia berseru, lantas ga menyerang dengan satu sodokan yang guntur berkaca. Dengan berkelebat, ujung Toya meluncur ke dada lawannya, mencari jalan darah Soan Kiehiyat. Lagi-lagi Kang Lam terkejut. Hebat sekali serangan ini. Lihat. Lihat tiba-tiba Chiang Hei berseru-seru. Bagus. Bagus itulah sebab si Nona telah menggeraki pedangnya menangkis tongkat, bukan menangkis dengan menyampok, hanya terus diputar, tongkat itu seperti dililit, maka kedua senjata jadi bentrok dan berkutat, akan akhirnya si Nona mengibas. Kim Jet Sian mengasih dengar seruan, tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak. Kedua senjata mereka juga menerbitkan suaranya ring hingga menulikan telinga. Kun Lun Sanjin terkejut. Ia mengenalisi Nona bersilap dengan ilmu pedangnya Lus Unio, ialah yang dinamakan ilmu pedang Hianli Kiam Hoat. Nampaknya Nona itu telah mewariskan sempurna ilmu silatnya Lus Unio itu. Ia menjadi berpikir, kalau dia berlatih lagi sepuluh tahun, bukankah bakal muncul Lus Unio yang kedua? Kalau begitu, mana kami mendapat ketika untuk menjago setelah berpikir demikian, jago Tibet ini lantas terpengaruh niatnya turut-turun tangan, karena mana ia sampai lupa bahwa ialah satu orang kenamaan. Dengan sekonyong-konyong ia lompat mencelat ke arah si Nona, sebelah tangannya diangkat, terus dikasih turun, guna menghajar batok kepala Nona itu. Jagotua ini pandai ilmu silat golongan agama merah dari Tibet, yaitu yang dinamakan Tai Chiuling, atau tapak tangan besar. Ilmu ini, yang ada ilmu kasar, lebih hebat daripada ilmu Kim Kong Ijiang atau Sut Pai Chiul. Maka itu bisa dimengerti bahwa ia menaruh kepercayaan besar sekali bahwa serangannya ini, yang seperti bokongan, akan memberikan hasil seperti yang ia harapkan. Tapi kesudahannya adalah lain. Si Nona bagaikan mempunyai metu di belakang kepalanya. Pepatia dihajar, Pepatia berkelit sambil bertunduk ke depan. Lalu, sambil berkelit, ia memutar balik tangannya yang memegang pedang itu, untuk membalas menyerang dengan berkilauan, ujung pedangnya meluncur ke telapakan tangan si jago Tibet. Inilah jurus Song Hoa Kiam, atau jurus pedang inti salju dari Lu Sunyu. Serangan ini memungkinkan pedang memapas kutung senjata lawan. Mau atau tidak, Kun Lun Sanjin mesti menarik pulang tangannya, guna membatalkan serangannya itu, kalau tidak, tangannya tentu bakal menjadi korban pedang. Ia boleh kebal, tidak mempan senjata tajam, tetapi pedang si Nona tidak mengenal kekebalan. Ketika ia menarik pulang serangannya itu, tangannya menyambar batu penutup mulut gua, hingga dengan suaranya ring keras, batu itu berkisar lebih jauh ke sebelah dalam gua. Hingga sekarang mulut gua jadi terbuka seluruhnya. Kang Lam kaget hingga ia mencekal keras tangan Chiang Hei, yang pun membalas mencekalnya. Mereka merasakan tangan mereka masing-masing mengeluarkan keringat dingin. Meski begitu, si pemuda tidak takut, bahkan dia merasakan hangat. Setelah itu, Kun Lun Sanjin seperti mengamuk. Berulang kali serangannya menyebabkan batu-batu gunung terbang berhamuran, hingga antaranya ada yang mental ke dalam gua, jatuh di belakang si anak muda, mengenakan dinding gua itu. Dua kali Kun Lun Sanjin mendesak si Nona, dua-dua kalinya ia gagal. Dengan secara gampang, dengan kelincahan, si Nona menyikir dari dua serangannya itu. Ia menjadi sangat mendongkol hingga ia memikir untuk membinasakan Nona ini. Ia merasa ia bagai dipermainkan. Demikian setelah mengerahkan tenaganya di tangan, ia menyerang pula untuk ketiga kalinya. Ia tetap menggunai pukulan Tai In Chiyu. Selama itu, Kim Jit Sian juga tidak berdiam saja. Tetap kawannya menghajar, ia turut menurunkan tangan, tongkatnya bergerak dalam jurus patong hangie atau hujan angin di delapan penjuru. Dengan itu ia seperti mengurung si Nona dengan tongkatnya itu. Menampak itu Kun Lun Sanjin tertawa terbahak. Ia sampai lupa bahwa mereka, sebagai orang-orang kenamaan, sudah mengepung seorang Nona. Ia percaya benar sih Nona tidak bakal lolos lagi. Nona itu, kecuali sangat tenteng tubuhnya, sangat gesit gerakannya, ia pun cerdik sekali, ringan tangan dan kakinya. Di saat menghadapi ancaman bahaya itu, ia mendapat memikir jurus yang indah. Berkelit dari ujung tongkatnya Kim Jit Sian, ia justru lompat menyingkir ke belakang lawan ini. Gerakannya ini tepat ketika serangannya Kun Lun Sanjin tiba. Kim Jit Sian dengan sendirinya menjadi tamengnya, maka tidak tempo lagi, serangannya Kun Lun Sanjin membuat kawannya itu terhajar mundur tiga tindak. Tapi ia sendiri juga terhuyung akibat pembelaan diri dari Kim Jit Sian itu, yang telah memainkan tongkatnya guna terhindar dari serangan seperti nyesar dari kawannya itu. Inilah saat yang digunai si Nona. Pedangnya telah berkelebat hebat. Kun Lun Sanjin mencoba untuk menghalau diri, tidak urung rambutnya kena dipapas hingga putuslah segumpal. Syukur untuknya, Kim Jit Sian pun dapat menangkis pedang Nona itu, hingga pedangnya mental. Sekarang ternyata jelas. Kalau mereka bertempur satu lawan satu, terang sudah, baik terhadap Kim Jit Sian maupun terhadap Kun Lun Sanjin, si Nona menang seurat, akan tetapi dia dikepung berdua, ia cuma dapat bertahan sampai lima atau enam puluh jurus, hanyalah berkat kelincahannya, ia dapat mencegah dirinya terdesak hebat, hingga kesudahannya mereka seimbang saja. Kang Lam tetap bersembunyi di dalam gua, sambil bersembunyi ia menonton. Ia melihat suatu pertempuran dasyat sekali. Gerak-gerak ketiga orang itu membuatnya angin saling sambar, bagaikan berombaknya gelombang lautan. Ia pun melihat sinar-sinar merah dan hijau saling membulang baling. Itulah sinarnya pedang si Nona dan tongkat aneh Kim Jit Sian si orang Hui yang liahai. Tubuh mereka seperti terkurung sinar senjata mereka itu. Sampai sekian lama, Kang Lam masih belum bisa membedakan siapa terlebih tangguh di antara kedua belah pihak yang bertempur pula. Ia masih terus menonton dengan hati kebat kebit ketika mendadak ia mendengar suaranya Chiang Hei-e. Ada orang bagaikan bayangan mendatangi kemari demikian si Nona mengisiki. Lihat, siapa dia matuk Kang Lam si Lau tetapi dia masih lebih menang daripada si Nona, lantas dia mengawasi ke arah yang ditunjuk Chiang Hei-e, guna melihat bayang itu di dalam hatinya. Dia berkata, Bagus kalau Kim Sia-ie yang datang, tapi dia kecewa. Orang itu bukannya Kim Sia-ie hanya siang bok L-O, si wanita tua. Dia menjadi berkhawatir pikirnya, Nenek-nenek, ini pasti kejam. Entah ia akan berbuat apa terhadap kita, Chiang Hei-e heran mendengar giginya Kang Lam bercatrukan, apapula ketika ia merasakan sebelah tangan pemuda itu merangkul padanya. Dengan sendirinya menjadi mukanya merah. Ingin ia menolak tubuh orang akan tetapi ia merasakan seperti tidak mempunyai tenaga. Pula aneh, ia seperti lupa bahwa ia lagi berada di tempat yang berbahaya. Siang Bok L-O mempunyai maksudnya sendiri kenapa ia tidak membantui Kun Lun San Jin dan Kim Jit Sian. Ia tidak memperdulikan mereka itu tidak berhasil merobohkan si nona. Ia berpikir, biarlah mereka berdua pihak bertempur terus, sampai mereka mampus dua-duanya. Aku boleh duduk diam saja, seperti si nelayan yang menantikan hasil. Sekarang lebih baik aku masuk dulu ke dalam gua, untuk mengambil peta dari Chong Leng Siang Jin, maka ia berindap-indap ke arah dalam gua. Tapi ia terlihat siang hei hei. Ia belum tiba di dalam gua ketika ia mendengar suaranya Kim Jit Sian keras, akur. Mari kita berkelahi bergantian untuk membuat mampus wanita siluman ini. Kun Lun San Jin, apakah kau yang berniat beristirahat terlebih dulu? Kim Jit Sian berkata begitu karena ia melihat siang Bok L-O mendatangi, ia menyangka nyonya itu hendak membantui mereka. Tanpa merasa, ia telah membuat terkesiap hatinya si nyonya. Kun Lun San Jin sebaliknya menyangka nyonya itu bermaksud kurang baik, menggunai ketikannya itu, ia memberikan penyahutannya, baiklah, aku akan mengasuh terlebih dulu. Sambil berkata begitu, ia berlompat mundur, untuk terus mendahului menghampirkan mulut gua. Beruntung bagi si nona muda yang Kim Jit Sian berkata demikian rupa dan Kun Lun San Jin menyambutinya, kalau tidak, ada kemungkinan ia dibokong siang Bok L-O. Nyonya itu merendak untuk memasuki gua begitu lekas dia mendengar suaranya Kim Jit Sian, yang menyangka salah maksudnya tadi. Nona itu lantas menggunai kesempatannya. Selagi kun Lun San Jin mundur dan siang Bok L-O belum maju, untuk menggantikannya, hingga ia jadi senggang, ia lantas bergerak sebat dan keras. Dengan satu sabatan ia membuat Kim Jit Sian mundur, lalu mendadak ia berlompat maju seraya sambil menikam dengan jurusnya, unggun tunggal di gurun pasir. Ia memapaki siang Bok L-O dengan menikam ke dadanya. Siang Bok L-O menjadi mendongkol sekali. Ia tidak menangkis, hanya ia berkelit, sambil berkelit, ia meloloskan kedua bocah hanting-antingnya, untuk dengan itu menyerang si Nona. Hanting-anting itu adalah senjata rahasianya yang istimewa. Itulah hanting-anting yang berenceng, setiap berencengnya terdiri dari 10 biji. Di waktu digunai, hanting-anting itu dapat bersuara. Digunainya pun, yang satu ditimpuki lebih dulu, yang satu yang lainnya menyusul. Yang belakangan ini menyerang yang pertama, begitu beradu, keduanya dapat melesat sendiri. Demikian ketika telah beradu, kedua hanting-hanting itu mental ke depan mulut gua, hingga dengan sendirinya kedua senjata rahasia luar biasa itu mencegah majunya si Nona dan menghalangi kunyulun sanjin memasuki gua. Nona itu menyelamatkan dirinya dengan satu lompatan berjumpalitan, pedangnya pun dikasih bekerja, maka ia berhasil menyampok jatuh empat biji anting-anting. Kunlun sanjin menolong diri dengan satu pukulan berbareng dengan kedua tangannya, yang menggunai jurus-jurus dari Tai In Chiu. Ia berhasil menghancurkan empat biji anting-anting hingga pecahannya berhamburan jauhnya beberapa tombak. Hanyalah, karena rintangannya siangbok elo ini, sinyonya berhasil mendahului tiba di mulut gua. Ketika itu terdengar suara nyaring tetapi halus dari si Nona. Katanya, kalau ada kunjungan tidak dibalas, itulah tidak pantas. Maka kau juga, kau sambutlah kepunyaanku ini. Tangan si Nona bergerak sangat cepat menyusuli kata-katanya itu, lantas satu sinar perak meluncur ke arah si wanita tua yang liahai itu. Siangbok elo bersenjatakan sebatang tongkat, dengan itu ia lantas mengibas. Ia menggunai tiat siu kanghu, yaitu ilmu silat ujung baju besi, niatnya untuk menggulung senjata rahasia si Nona. Akan tetapi senjata rahasia Nona itu hebat. Dengan mengasih dengar satu suara, senjata itu menembusi ujung baju, lewat terus, menyambar ke kuping, merusak liang peranti anting-anting. Luka itu tidak membahayakan jiwa, hanya semenjak itu, tak dapat diharap si Nyonya tua memakai pula sebelah anting-antingnya yang liahai itu. Bukan kepala gusarnya Nyonya tua ini. Ialah orang yang merasa kepandainya sangat liahai, yang kedudukannya tinggi, sekarang ia dipermainkan seorang bocah, inilah ia tidak mau mengerti, lah merasa kehormatannya sangat tersinggung. Maka ia segera meloloskan ikat pinggangnya, dengan itu ia lantas menyerang si Nona. Itulah ikat pinggang, yang digunai sebagai joampian atau cambuk lemas. Di dalam gusarnya, si Nyonya pun kata dengan nyaring, siluman perempuan ini sangat kurang ajar, mari kita hajar padanya. Terhadapnya kita jangan pakai lagi segala aturan kangou. Ya, tidak usah kita main berkelahi bergilir. Setelah memampuskan dia, baru kita masuk ke dalam gua untuk menggeledah di antara tiga orang itu, Kim Jit Sian yang lebih jujur, tetapi itu artinya ia bukannya tolol. Lantas ia dapat menduga maksudnya siang bok el loo dan kunyelun sanjin, yang pada mau meluruk memasuki gua. Maka, ia lantas berpikir, dengan bertiga mengepung budak ini, perbuatan itu bukan perbuatan bagus, tetapi tidak apalah asal dengan begini dapat dicegah salah satu masuk terlebih dulu ke dalam gua. Maka, ialah yang paling dulu menyambuti seruan si wanita, terus ia menyerang dengan tongkatnya yang luar biasa itu. Ia juga menyahuti, benar, benar. Mari kita bekerja sama, ada rejeki sama mengecapnya, ada bahaya sama menderitanya. Setelah membinasakan dia, baru kita cari mustika berharga. Ia mendengar orang telah omong dengan terus terang, kunyelun sanjin menjadi isin rasa, ia malu hati untuk melanjutin niatnya nelusup terlebih dulu ke dalam gua. Ya, marilah ia berkata, terus ia menyerang. Demikian tiga jago, dengan menebali muka, mengepung si nona, nona yang mereka tidak kenal, nona yang sangat muda yang baru pernah muncul dalam sungai telaga. Kepandainya siang bok el loo adalah jiu keng atau ilmu lunak, dari silat bitong pei dari Tibet. Itulah kepandainya dengan apa siang cheng lio, adiknya, melawan pengcoan tian liyei dan kena dikalahkan dengan pedangnya si bidadari dari sungai es, dikalahkan setelah seratus jurus lebih. Dan kepandainya siang bok el loo ini lebih liahai daripada adiknya itu, maka bisa dimengerti bagaimana hebatnya ikat pinggangnya itu, yang bisa dibikin keras dan lunak menurut kehendak hati. Keras dapat dipakai menghajar, lunak dapat dipakai melibat. Dengan lekasi nona kena terdesak. Melayani dua musuh, ia masih bisa bertahan, tetapi menghadapi tiga lawan, satu antaranya wanita tua ini, itulah hebat. Dengan cepat terlihat ia cuma bisa membela diri, tidak lagi ia dapat membalas menyerang seperti semula tadi. Syukur ia gesit sekali, dapat ia senantiasa menghalau diri dari bahaya. Kunlun Sanjin dengan tai chiun in saban-saban menyampok mental pedang si nona, siang bok el loo dengan ikat pinggangnya selalu mencoba melibat lengan nona itu. Sedang Kim Jitsian, dengan tongkatnya, hendak mempengaruhi pedang orang. Selagi mereka bertempur dasyat itu, mendadak terdengar tertawa aneh dari Kunlun Sanjin, yang tangannya secara mendadak menepuk ke jidat si nona. Sambil berkelit tunduk dengan gerakan hang tiam tawa atau burung hang mengangguk, si nona menolong dirinya, berbareng dengan itu, tusuk konde di rambutnya lantas melesat menyambar. Kunlun Sanjin mengenal baik liahainya tusuk konde perak itu, karena memang ia selalu waspada, ia bisa lantas melayaninya. Dengan tangan kiri, dengan satu gerakan lunak, ia menghalau senjata rahasia itu, di lain pihak, dengan tangan kanan, dengan tenaga keras dari tai chiun, ia membarengi menyerang ke kepala si nona. Dengan tenaga lunaknya, dengan kepandainya yang tinggi, Kunlun Sanjin percaya ia dapat mengawasi tusuk konde perak si nona, bisa ia menangkapnya. Tapi di luar dugaannya, justru ia menangkap, justru ia merasakan sakit di lengan kirinya itu, seperti tusukan jarum. Karena kagetnya, serangan tangan kanannya menjadi ayah sendirinya, tenaganya yang dikerahkan menjadi berkurang. Ini kelambatan berarti memberi ketika kepada tusuk konde, yang melesat ke atas, tepat mancap di telapakan tangan, hingga gagalah tepukan itu. Si nona sangat cerdik. Melihat ia telah berhasil, ia berlaku sebat luar biasa. Ia bergerak lincah dengan tindakan ular naga melingkar bertindak mutar, sambil memutar diri, pedangnya menyontek maka tidak ampun pula, ikat pinggang kiri dari siang bok el loo kena diputuskan. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ. Pedangnya itu, dengan jurus menolak jendela memandang si putri malam, dipakai menyampok tongkatnya Kim Jit Sian. Siang bok el loo dan Kim Jit Sian masih belum tahu yang kun lunasan jin telah kena dilukai si nona, mereka bahkan heran kenapa mereka, yang mengepung, masih belum dapat merobohkannya. Adalah si orang Tibet sendiri, yang tangannya mengucurkan darah, berseru dalam kegusarannya, perempuan siluman, kau menggunai senjata rahasia jahat apa hari ini tidak dapat tidak, aku mesti menghendaki jiwamu sehabis mengatakan demikian, ia mengertak gigi, untuk menahan sakit, guna mencabut senjata yang nancap di tangannya itu, hingga sekarang ia mengetahui, bahwa senjata si nona itu ialah tusuk kondip perak. Dalam murkanya ia mengeluarkan sepasang poan keampit, senjata semacam alat tulis, sembari meju ia memutar yang kanan, guna menjaga dadanya, sedang dengan yang kiri, terus ia menyerang. Di saat kalapnya kun lunasan jin ini, di lareng gunung terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak seraya terus berkata dengan nyaring, siluman tua bangka yang picak matanya. Tadi bukannya aku yang menghajar kau, kau menuduh aku. Sekarang terang-terang akulah yang menghajar, kau sebaliknya menuduh lain orang. Sungguh lucu. Orang tua dungu sebagai kau, yang ada matanya tetapi tidak ada bijinya, care bagaimana kau masih berani muncul di sini untuk mencari malu saja. Kang Lam mendengar suara itu, ia menjadi demikian girang hingga ia lupa pada takutnya, ia lantas menarik tangannya Chiang Hei-e sambil berkata, aku telah bilang dia pasti datang. Nah, kau lihat, apakah itu bukan dianya terus ia merayap keluar dengan niat melihat orang yang tertawa dan berbicara itu. Justeru itu serangannya Kim Jit Sian mengenai batu di mulut gua, hingga batu itu pecah dan meletik ke segala penjuru, maka lekas-lekas ia mundur pula untuk melindungi diri. Kau sabarlah kata Chiang Hei-e tertawa. Kau tunggu sampai Kim Tai Hiapmu itu menang, baru kau keluar untuk menemuinya Kang Lam berdiam. Di luar lantas terdengar pula suaranya orang tadi, ialah Kim Siai-le. Katanya, Kang Lam, hatimu baik sekali. Kau nyata masih mengingat aku. Baiklah dengan memandang kau, hendak aku memikin ketiga telur busuk ini menggelinding pergi. Chiang Hei-e tertawa mendengar perkataan orang itu. Ia kata di dalam hatinya, ayah dan ibu menyebut-nyebut Kim Siai-le dengan kera yang sangat menakuti, siapa kira dia justeru orang begini jenaka dan menarik hati. Kang Lam pun girang sekali, ia mengawasi si nona sambil menunjuk hidungnya, maksudnya hendak mengatakan, kau lihat, bukankah aku tidak meniup kerbau Kim Siai-e telah datang karena dia memandang mukaku akan tetapi sebenarnya, Kim Siai-e datang untuk si nona kecil yang lihai itu. Ketika dia dimaki-maki rombongan dari tiga orang lihai itu, dia sudah datang sekian lama, dia dari itu mengetahui itu, bahkan dia mengetahui juga si nona bersembunyi di dekat mereka. Dia lantas bersembunyi di belakang nona itu, terus dia mengintai. Siang Bok L.O. bertiga tidak mendapat tahu yang si nona lagi mengintai mereka. Si nona juga, karena dia sangat memperhatikan tiga orang itu, tidak menginsyafi dirinya diawasi orang lain. Maka itu, mereka jadi saling mengintai. Kim Siai-e terus bersembunyi karena ia ingin menyaksikan kepandainya si nona, yang kelihatannya bernyali besar itu. Ia heran akan mendapat kenyataan si nona lihai, dari itu di saat nona itu menghadapi ancaman bencana, ia lantas keluar dari tempatnya sembunyi, untuk memperlihatkan diri. Tiga orang itu heran atas munculnya Kim Siai-e, hanya sejenak, mereka lantas bersiap sedia. Akan tetapi mereka menanti dengan sia-sia belaka. Kim Siai-e cuma mengejek, terus dia berdiam saja, tidak ngoceh terus, pula tidak datang menghampiri, dia hanya berbicara dengan Kang Lam. Mereka menjadi mendongkol. Terang mereka tidak dipandang mata. Akhirnya Kim Siai-e menjadi gusar. Hanyalah, di saat ia hendak mengajukan tantangan, tiba-tiba Kim Siai-e berlompat maju, dia tertawa dingin dan berkata secara jenaka, Ha! Apakah kau berniat berkelai? Habis menanya, tanpa menunggu jawaban, dia menyerang dengan tongkat besinya, kelihatannya serangannya itu tidak memakai aturan ilmu silat, tetapi sebenarnya dengan lantas dia mengarah jalan darah. Si orang Hwi terkejut, dengan lantas ia membela diri. Karena serangan Kim Siai-e lantas saling susul, ia menggunai Tian Lui Pang Hoat untuk mengimbangi. Dengan lantas mereka bertempur seru, yang satu mendesak, yang lain melayani, agaknya yang melayani ini repot. Segera juga terdengar satu bentrokan keras, atas mana Kim Jit Sian lompat melesat jauhnya sekira satu tombak. Mari, mari Kim Siai-e menantang. Jurusmu ini lihai sekali bentrokan barusan menunjukkan keliahayannya Kim Jit Sian. Meskipun benar karena itu, pelapakan tangannya terluka melekah dan mengeluarkan darah, sebaliknya Kim Siai-e, tubuhnya sedikit terhuyung. Kim Siai-e menyerang hebat, Kim Jit Sian dapat mengelakannya. Kim Siai-e merasai ketangguhan orang, dari itu ia menjadi kagum. Tapi ia segera menantang pula. Menyaksikan aksinya Kim Siai-e itu, Kun Lun Sanjin dan Siang Bok L.O. maju serentak, untuk menyerang. Mereka membantui Kim Jit Sian tanpa memikir-mikir lagi. Tadipun, melawan si Nona, mereka main mengeroyok. Kun Lun Sanjin adalah yang maju paling dulu, terus ia menyerang dengan ilmu silatnya Taichu-in. Aduh, celaka menjerit Kim Siai-e, ketika ia diserang dengan tepukan, tubuhnya juga lantas roboh jumpalitan. Jago Tibet itu heran bukan main, ia kaget. Belum pernah ia menyaksikan orang bersilat secara aneh seperti Kim Siai-e ini. Pengah ia memikir, Kim Siai-e sembari jatuh telah mengulurkan tongkatnya, yang ujungnya tepat mengenai betis lawan. Maka tanpa ampun lagi, lawannya yang garang itu lantas roboh terguling. Justeru itu Siang Bok L.O. sudah datang dekat, segera dan menyerang dengan ikat pinggangnya, dengan niat melili tangan orang. Tidak tahunya, karena robohnya kawannya, ia telah kena melibat tubuh kawannya itu, yang roboh tak berdaya. Kim Siai-e tertawa lebar, tanpa menghiraukan Kim Jit Sian, yang maju ke depan Siang Bok L.O. Ia kata dengan tertawa, jangan khawatir. Tidak biasanya aku menghajar lawan yang sudah habis tenaga perlawanannya. Ketika itu Siang Bok L.O. telah berhasil meloloskan ikat pinggangnya dari kawannya dan si kawan, Kunlun Sanjin, lantas berlompat bangun. Orang Tibet ini gusar bukan main, dengan poan koan piknya, ia lantas menyerang. Ia agaknya hendak mengadu jiwa. Di dalam tongkatnya Kim Siai-e ada pedang pendeknya, pedang itu ia keluarkan, untuk dipakai melayani sepasang senjata model alat tulis dari lawannya itu. Dengan tongkatnya ia menangkis mental tongkatnya Kim Jit Sian, dengan pedangnya ia menghalau ancaman bahaya dari Kunlun Sanjin. Siang Bok L.O. melihat orang menggunai dua senjata, pedang dan tongkat, ia memasang meta, kapan telah datang ketikanya, ia menyerang dengan ikat pinggangnya. Ia membuat ujung ikat pinggang itu kaku, guna menusuk mat musuh. Kalau ini gagal, ikat pinggang itu dapat diteruskan guna melilit leher. Hai, nenek kejam membentak Kim Siai-e, yang bisa menerkam maksud wanita kurus kering itu. Belum lagi serangan datang, ia sudah menjatuhkan diri. Tapi justeru ia berkelit, justeru Kunlun Sanjin berlompat maju untuk menikam punggungnya dengan sepasang poan kean pitnya. Si Nona, yang seperti diwakilkan Kim Siai-e, memperhatikan jalannya pertempuran itu. Begitu juga Kang Lam dan Chiang Hei-e. Sepasang muda-mudi ini berseru bahna kaget menyaksikan Kim Siai-e terancam bahaya itu. Tapi si Nona adalah lain. Ia berlompat maju, pedangnya dikerjakan, dipakai menggagalkan bokongannya Kunlun Sanjin itu, hingga sepasang poan kean pit mental ke samping. Kim Siai-e berlompat bangun begitu bahaya lewat, ia berdiri dan tertawa. Bagus ilmu pedangmu katanya memuji. Nona itu heran atau segera ia mengerti, orang ini lagi main-main dengannya. Itu artinya, tanpa ia membantui, Kunlun Sanjin tidak nanti dapat melukai orang yang dibokong itu. Kim Siai-e maju pula, ke depannya Siang Bok El-lo. Ia maju sambil jumpalitan. Kang Lam, Kang Lam katanya. Kau lihat, aku mengajari kau sejurus ilmu yang anehnya itu tidak menggubris kelakar orang itu, ia segera menyerang dengan ikat pinggangnya. Seperti biasa, ia memegang ikat pinggang di tengah-tengah, hingga ujungnya menjadi sepasang. Ia mencoba melibat tongkat musuhnya. Kim Siai-e berjingkrak, mengelil tongkatnya dari sambaran, dengan tangannya yang lain, ia mengusap mukanya wanita tua kurus kering itu, sembari tertawa dia menggoda, ha, mukamu penuh keriputan. Orang tua sebagai kau mestinya berdiam di dalam rumah untuk mengicipi kebahagiaan, kenapa kau justeru masuk ke dalam dunia Kang Ho menciptakan yang tidak-tidak mukanya Siang Bok El-lo menjadi merah padam, hatinya bukan main panasnya. Ia menyerang dengan ikat pinggangnya, mendahului mana, Kim Siai-e lompat mundur, sembari lompat dia tertawa hi-hi-hi. Kang Lam merasa sangat lucu hingga ia tertawa terpingkal-pingkal hingga ia lupa pada keadaannya yang sebenarnya. Dengan nyaring ia kata, eh, eh, aku masih belum melihat tegas jurusku yang aneh ini cuma dapat dilakukan satu kali, kalau hampir dua kali, Kate berkata Kim Siai-e. Siapa suruh kau tidak memperhatikan betul-betul kali ini Kim Siai-e tidak lagi bergurau. Memang, orang segagah Siang Bok El-lo tidak dapat dipermainkan terus-menerus. Tadipun dia diserang di saat dia tidak penanyangka, tidak mengira, kalau Kas minta dia membereskan ketiga siluman itu, Siang Hei-e berbisik pada si pemuda. Tidak ingin aku mendengar ocehan mereka itu lebih lama pula. Nona ini bicara dengan perlahan tetapi Kim Siai-e rupanya dapat mendengar, karena dia lantas berkata, benar. Aku juga tidak memikir untuk mendengar ocehan mereka. Baik, baiklah, untukmu aku tidak mau bekerja ke palang tanggung, supaya seperti mengantar Buddha, mesti mengantarnya sampai di tanah barat. Sekarang hayolah kau bantui aku bertempur, jikalau tidak, sendiri saja tidak sanggup aku menghajar mereka. Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada si Nona, sebab semenjak tadi Nona itu seperti berdiam saja. Si Nona mendeluh karena orang main-main dengannya, sudah begitu ia juga ingin menyaksikan kepandayan orang ia hendak melihat, Kim Siai-e dapat melayani tiga jago itu atau tidak. Ia tidak menduga, Kim Siai-e dapat menebak pikirannya itu. Kang Lem mengerti, ia lantas berkata, di dalam kalangan Kang O, Budi itu yang utama. Nona, tadi Kim Tai Hiap membantui kau, maka itu apa boleh kau tidak membantu dia bukannya gusar, Nona itu justru tertawa. Ia tahu, dua orang itu lagi mengolok padanya. Justru ia tertawa, justru Kim Jitsian menyerang Kim Siai-e. Kim Jitsian telah menggunai jurusnya guntur dan halilintar saling mendengung. Kim Siai-e melihat serangan itu, ia menangkis. Dengan begitu, senjata mereka jadi bentrok keras. Kemudian dengan perlahan Kim Siai-e kata pada si Nona, Nona, kau berkelahilah dengan sungguh-sungguh. Ini ada permainan jiwa, kita tidak boleh main-main mendongkol Nona itu, mukanya menjadi merah. Kim Siai-e yang main-main, sekarang ialah yang dituduh, bahkan ia dikatakan berkelahi kurang sungguh hati. Untuk sejenak itu ia bersangsi. Ingin ia meninggalkan pergi tetapi ia melihat ilmu silat orang luar biasa, ia ketarik hati. Kim Siai-e mengambil kedudukan begitu rupa hingga ia seperti mau menghalangi kepergiannya si Nona. Ia pun seperti sengaja supaya ketiga lawan itu menyerang juga Nona itu. Inilah si Nona dapat melihatnya di samping itu, ketiga musuh itu memang lihai sekali, mereka tidak dapat dilayani secara main-main. Maka akhirnya, saking terdesak suasana, si Nona terpaksa berkelahi dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, beberapa kali ia mesti melayani desakan mereka itu. Kim Siai-e membantu si Nona dari samping. Ia bukan seperti lagi berkelahi, hanya bagaikan tengah menggerocok. Dengan caranya ini ia memperhatikan terlebih jauh ilmu silatnya itu tiga orang yang lihai. Ia merasa, kalau ia mesti bersendirian saja melawan mereka, itulah hebat, mungkin ia keteter. Dengan caranya ini pun ia bisa mencari ketika untuk menyerang secara benar-benar. Demikian mereka bertempur terus. Kena mendadak Kim Siai-e berseru. Dengan tongkat besinya, dengan gerakan mengangkat obor membakar langit, ia menyerang Kunlun Sanjin, justru orang Tibet itu hendak menyerang padanya dengan pukulan Tai Chiun. Tetap serangan itu mengenai sasarannya, sampai Kunlun Sanjin merasakan nyeri hingga di ulu hati, hingga sebelah tangannya tak dapat digunai lagi. Kim Siai-e tertawa lebar. Mendadak ia memutar tubuh ke samping. Fui ia meludah, ke arah Xiangbok L.O, si wanita tua kurus kering. Nyonya ini tahu liahainya ludah orang, dia berkelit sambil lompat berjumpalitan. Justru dia menyingkir, justru Kim Siai-e berlompat mengejar, dengan ujung tongkatnya, Kim Siai-e, menusuk kempolannya. Dia menjerit keras, tubuhnya roboh terbanting terus menggelinding. Ketika dia berlompat bangun, dia melihat Kunlun Sanjin mendahului dia lari kabur bagaikan terbang disebabkan tangannya luka parah, mungkin sebelum berobat dan berlatih pula tiga tahun, tidak dapat tangan itu dipakai pula bersilat dengan ilmu silat nyata Ichiwain itu. Seumurnya belum pernah Xiangbok L.O terhina secara begini, maka bisa dimengerti yang kegusarannya telah memuncak, akan tetapi, kendati begitu, ialah seorang yang insyaf, yang dapat menggunai otaknya, dari itu ia tahu baik sekali, dengan Kunlun Sanjin sudah kabur, percuma ia ngotot, bukannya ia akan mendapat kepuasan, sebaliknya mungkin dia bakal perhinakan terlebih jauh. Demikian di akhirnya, ia menyontoh kawan Fciya, ia juga lantas mengangkat langkah seribu. Ia kabur tanpa memperdulikan Kim Jitsian. Si orang Hui lantas melihat bahwa ia berada sendirian, tetapi ia tengah didesak si nona, ia repot kekali. Kim Sia Ie menunda penyerangannya, ia kata pada orang Hui itu, bocah, kau mempunyai tulang, maka itu, dengan memandang tulang-tulangmu, aku tidak tega hati menghajar padamu. Nah, kau pergilah, jangan kau tunggu waktu lagi Kim Jitsian menghela nafas. Ia menyimpan tongkatnya. Ia lantas kata dengan sengit saking penasarannya, jikalau aku tidak dapat membangun suatu partai persilatan baru, selanjutnya tidak dapat aku datang pula ke Tionggoan. Kim Sia Le tertawa. Janganlah bersumpah berat, sahabat ia berkata. Lebih baik karilah kita bersahabat dan ia mengulur tangannya. Kim Jitsian mengulur tangannya. Ia pikir, jikalau dia hendak membinasakan aku, aku toh tidak bakal dapat lari. Begitu mereka I berpegangan tangan, ia merasakan tenaga menolak dari Kim Sia Ie. Lekas-lekas ia mengerahkan tenaganya, untuk melawan. Justeru ia menggunai tenaga, justeru tenaganya Kim Sia Ie lenyap, tangan dia itu menjadi seperti lilin dan terlepas. Ia sendiri, karena ia berkuat-kuat, tubuhnya menjadi terhuyung ke depan. Kim Sia Ie tertawa. Bagus kau tidak keroboh katanya. Baiklah, dengan pokok dasarmu ini, kau dapat membangun satu partai persilatan. Sekarang kau pulanglah, baik-baik kau jaga dirimu Kim Jitsian tercengang, sekarang baru ia tahu bahwa orang lagi menguji padanya. Dengan muka merah, tak tahu mesti tertawa atau menangis, ia membuka langkah lebar. Keng Lam lompat keluar dari dalam gua. Bagus. Bagus runya girang. Hebat kempulannya si wanita bangkotan Kim Sia Ie tidak tertawa, ia tidak menganggap orang jenaka. Sebaliknya, ia mengasih liat rumen bengis. Keng Lam, lekas kau kembali sembunyi ke dalam gua bentaknya. Kau mesti lagi sekali menjadi si tikus tua. Sebentar saja. Aku belum puas berkelai Keng Lam heran dan hendak menanya, kau hendak bertempur sama siapa lagi atau mendadak. Ia melihat Kim Sia Ie, dengan keru sekonyong-konyong, menyerang ke pinggang si Nona. Bukan main kagetnya ia. Lantas ia berteriak-teriak, celaka. Celaka. Kim Tai Hiap tersesat. Si Nona juga kaget bukan kepalang. Itulah serangan di luar dugaannya. Akan tetapi ia bermata celik, gesit dan enteng tubuhnya. Dengan mencejak tanah, ia berkelit mencelat. Ia hendak membuka mulutnya, untuk menanya, atau serangan yang kedua kali telah menyusul. Bahkan inilah serangan Li Hai dua kali lipat, saking cepatnya. Lagi sekali si Nona berkelit, sekarang dengan mengapungi tubuh seraya kedua kakinya diangkat tertekuk. Karena serangan itu menuju ke bawah. Dengan begitu, tongkat besi lewat di bawahan kakinya. Berbareng dengan itu, pedang besi menyambar ke arah perut. Serangan ini juga dapat dihindarkan si Nona, yang berbareng membabat dari samping, maka dengan begitu kedua pedang bentrok sambil memperdengarkan suara nyaring. Eh, apakah artinya ini menegur si Nona selagi menaruh kaki? Belum berhenti pertanyaan Nona ini atau kembali datang serangan tongkat besi Kim Syeye, yang menggunai jurus Tai Peng Tian Chie atau burung Garuda mementang sayap. Ujung tongkat umpama kata menuju ke timur tetapi arahnya yang benari alah barat. Kang Lam kaget, kembali ia berteriak. Ketika ada peletikan batu, yang mengenai jidatnya, ia ngelepot ke dalam. Chiang Hei menarik si anak muda. Syukur, syukur, kau tidak terluka katanya. Ah, Kim Syeye aneh sekali, pasti sekali dia sesat kata Kang Lam. Aku ingin memberikan dia obat peklingtan, supaya pikirannya tidak terganggu pula, tetapi mereka lagi bertarung dasyat sekali, dia tidak dapat didekati. Kecuali salah satu terhajar roboh, baru mereka itu dapat dipisahkan. Chiang Hei memegang tangan Kang Lam rat sekali. Ia berkhawatir untuk si Nona, yang diserang hebat oleh Kim Syeye. Nona itu merasakan desakannya Kim Syeye, ia terpaksa menggunai ilmu pedangnya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Ia heran. Sembari berkelahi, ia perhatikan penyerangnya itu. Ia merasa orang bukannya lagi bergurau dengannya, juga orang bukan terganggu asabatnya. Pula, di waktu demikian, tidak dapat ia memecah perhatiannya, untuk berbicara. Oleh karena Kim Syeye mendesak hebat, dalam waktu yang pendek, mereka sudah bertempur kira-kira 50 jurus. Selama itu, keadaan mereka berimbang saja. Masih Kim Syeye menyerang hebat, sampai mendadak ia berseru membarengi serangannya yang sangat dasyat, yang seperti datangnya dari empat penjuru Kang Lam terus mengintai, lagi-lagi ia terkejut. Ia berkhawatir sangat si Nona, yang muda belia dan cantik itu, nanti terbinasakan di bawah tongkat besi yang seperti tidak mengenal kasehan itu. Di saat yang sangat mengancam itu, Kang Lam lantas melihat sesuatu yang membuatnya sangat kagum. Ia hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Sinona telah menempeh ujung tongkat besi dengan ujung pedangnya mengikuti gerakan tongkat Kim Syeye, rubuhnya turut naik, selagi tubuhnya itu terangkat, dengan menekan tongkat, ia terus melesat berjumpalitan, hingga dapat ia memisahkan diri beberapa tombak jauhnya dari si pengemis edan itu. Berbareng sama menyingkirnya si Nona, Kim Syeye tertawa terbahak-bahak. Benar. Benar serunya, gem, bira. Kau benarlah muridnya Lus Unio mendengar itu, bukan main leganya hati Kang Lam. Sekaranglah baru ternyata, Kim Syeye benar-benar lagi bergurau, bahwa si Nona sedang diuji. Di antara gurunya Kim Syeye ini, yaitu Tok Liyong Chun Chia, dan Lus Unio, ada hubungan yang ngerat pertaliannya. Tok Liyong Chun Chia, yang sesat, telah ditolong Lus Unio hingga dia bebas dari kesesatannya itu. Tok Liyong Chun Chia tidak menghargai siapa juga, tetapi terhadap Lus Unio adalah lain, karena itu sering ia omong sama muridnya tentang jago wanita itu, hingga semenjak dia kecil, di otak Kim Syeye sudah berpeta tentang kegagahannya Lus Unio. Ia mendapat kesan baik terhadap Nona ini, yang ilmu pedangnya sempurna dan mengaku sebagai muridnya Lus Unio itu. Ia sering mendengar tentang Lus Unio dan ilmu pedangnya, tetapi ilmu pedang itu ia belum pernah lihat, maka juga, melihat ilmu silat si Nona, yang ia duga ilmu pedang Hyun Lee Kiam Hoat adanya, timbul niatnya untuk mencoba-coba. Demikian ia membawa lagak edannya itu, untuk memaksa si Nona mengeluarkan semua kepandainya. Dulu hari itu, Tok Liyong Chun Chia dibikin kagum dengan Hyun Lee Kiam Hoat dan untuk beberapa puluh tahun dia mengaguminya terus. Sekarang Kang Lam melihat Kim Sia Ie, sehabisnya memasuki pedang pendeknya ke dalam sarungnya, yang berupa tongkat besi itu, menghampirkan si Nona dengan tindakan perlahan. Si Nona sebaliknya, dengan pedangnya di dada, mengawasi dia dengan tajam, siap sedia untuk sesuatu penyerangan. Apakah Lus Unio cuma mempunyai K satu murid Kim Sia Ie menanya si Nona? Benar menjawab Nona itu. Apa perlunya kau menanya begini? Kim Sia Ie mengawasi, ia menunjukkir Roman sungguh-sungguh. Mendadak ia menjurah kepada Nona itu, kedua tangannya dikasih turun hingga ke dengkulnya. Itulah pemberian hormat istimewa, jarang dilakukannya kecuali terhadap gurunya. Nona itu terkejut, segera ia menyingkir. Aku menghormati gurumu, jangan kau menyingkirkan diri, berkata Kim Sia Ie. Juga jangan kau membalas hormat. Kalau tidak, itu artinya kau tidak memandang aku, habis memberi hormat. Tiba-tiba dia menangis menggerung-gerung. Heran kata Kang Lam di dalam hatinya. Dia tahu orang muridnya Lus Unio, sudah cukup dia mengaturkan maaf, kenapa sekarang dia menangis begini sedih ah, apakah benar-benar dia telah terkena gengguan kesesatan oleh karena memikir demikian, pemuda ini ingin keluar untuk menghiburkan. Akan tetapi begitu ia ingat perkataan Kim Sia Ie barusan, yang mengharuskan ia menjadi si tikus tua, ia batal, kakinya yang sudah diangkat, untuk dipakai bertindak, lantas ditarik pulang. Sinona agaknya bingung. Kiranya kau telah mengetahui guruku telah berpulang ke lain dunia, katanya kemudian. Gurumu itu dikubur di mana Kim Sia Ie tanya. Ia tidak menyahuti. Di atas gunung Binsan, di sisi kuburan kakek guruku, sayang, seumur hidupku, tidak dapat aku menemui gurumu, kata pula Kim Sia Ie. Air matanya Sinona mengembenglah tahu hal ihwalnya Tok Liyong Chun Chia, yang ditakluki dan ditolong gurunya. Ia mengagumi Kim Sia Ie ini. Pikirnya, orang menyebutnya murid Tok Liyong Chun Chia sebagai seorang rimba persilatan yang aneh, sebenarnya dia berbudi pekerti halus, maka ia lantas menghiburkan, sebenarnya telah dua kali guruku melihat kau, hanyalah kau sendiri tidak mengetahui itu, di manakah itu terjadinya Kim Sia Ie tanya, heran. Yang pertama kali di atas gunung Ngo Biesan, di waktu Molo Chiampuai mengadakan hotbah taunan yang dinamakan Kiatian. Mukanya Kim Sia Ie menjadi merah. Ia ingat itu hari ia justru terkena racunnya Tong Beng Cusi Siluman, hingga ia mesti kabur turun gunung. Yang kedua ia tanya pula. Yang kedua kali ialah di atas gunung Himalaya. Guruku melihat kau mendaki puncak Chol Molungma tetapi kau tidak melihatnya. Bukankah benar kau telah mendaki puncak gunung itu cuma dua hal yang mendukakan Kim Sia Ie, pertama kekalahannya di tangan Tong Beng Cu, dan kedua kegagalannya di gunung Himalaya itu, siapa tahu, dua-duanya itu justru diketahui lu Sun Yiu. Guruku mengagumi ilmu silat Ciemu, berkata si nona. Kim Sia Ie malu berbareng girang. Ada apa lagi yang gurumu bilang tentang aku? Ia tanya. Nona itu menatap muka orang. Tidak ada apa-apa lagi, sahutnya. Guruku melainkan mengatakan, mengharap kau nanti membuat tersiar dan harum ilmu silat ciptaannya Tok Liong Chun Chia, Kim Sia Ie melihat sinar mata orang. Sebagai seorang cerdik, ia menduga si nona masih hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak berani membilang apa-apa. Coba terhadap lain orang, tentulah ia, sudah mengejek. Ia sekarang melainkan bisa berduka sendirinya. Kim Tai Hiapmu ini menarik hati, Cie Yang Hei berbisik pada Kang Lam. Seperti si anak muda, ia pun mengintai dan menonton gerak-geriknya itu dua orang, terutama tindak tanduknya si pengemis kusta. Tadi tidak keruan-keruan dia menyerang orang, habis dia memberi hormat dia memasang ngomong. Ah, dia mirip kau ketika pertama kali kita bertemu begitu. Kata Kang Lam. Kalau benar, Kim Tai Hiap dan dia pasti akan mengikat tali persahabatan, Cie Yang Hei elekat sendirinya. Di dalam hatinya, ia kata, jadinya kau, begitu kau bertemu dengan aku, ingin kau mengikat persahabatan, mereka tidak sempat bicara banyak-banyak, atau berpikir. Terlihat pula Kim Cie Ie menjura lagi kepada si Nona, siapa tetap menyingkirkan diri, hanya sekarang cuma sambil memiringkan tubuh. Untuk apakah ini si Nona tanya, tertawa. Ia tidak gusar atau kurang senang mengenai kelakuan orang itu. Sebenarnya ketiga siluman tadi hendak mempersulit aku, aku mengaturkan terima kasih yang kau telah mendahului menalangi aku melayani mereka, menyahut Kim Cie Ie. Di samping itu, barusan aku bersikap kurang ajar terhadap kau, untuk itu aku belum sempat mengaturkan maafku, itulah tidak ada artinya berkata si Nona tertawa. Jikalau kau tidak menguji aku, aku justru hendak menguji kau. Sekarang aku mendapat bukti bahwa kau benarlah muridnya Tok Liong Cuncia. Bukan saja kau gagah, pula sifatmu mirip sama sifat gurumu itu, Kim Cie Ie tertawa. Kapannya kau bertemu guruku dia tanya. Guruku yang membilanginya. Suhu membilang, separuh dari penghidupan gurumu itu ada penghidupan yang luar biasa, baru kemudian, yang separuh lagi menjadi mendingan. Benarkah itu Kim Cie Ie nampaknya masgul, ia mengangguk perlahan. Benar, ia menyaut. Di dalam hatinya, ia berkata, guruku bertemu sama Lus Unio, yang mengetahui sifatnya, dia dapat mengubah tabiatnya. Tapi aku, aku tidak demikian beruntung, ya, tadi kau telah membantui aku, untuk itu aku harus mengaturkan terima kasihku, kata si Nona kemudian. Tanpa menanti lagi, ia memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya. Kim Cie Ie tertawa terbahak. Aku ialah orang yang paling tidak gemar banyak tingkah katanya. Tadinya dua kali aku memberi hormat padamu, itulah karena hatiku yang sungguh-sungguh, untuk itu aku tidak mengharap pembalasan budimu, ia melirik si Nona, terus ia menambahkan, tapi, aku pun melihat, hormatmu ini, hormat sungguh-sungguh, maka aku tidak mau sungkan-sungkan lagi, aku terima hormatmu ini. Kang Lam ketarik menyaksikan kelakuan dua orang itu. Lihatlah mereka saling memberi hormat katanya pada Chi Yang Hei, perlahan tetapi sambil tertawa. Mereka mirip tetamu-tetamu yang saling menghormati satu pada lain kata-kata ini. Kang Lam menyangkoknya dari Tantian Oe, majikannya yang muda. Chi Yang Hei tertawa. Kau tahu apa tentang saling menghormat bagaikan tetamu itu katanya. Sudah, jangan kau ngacobe lo tentu, aku tahu artinya itu menyahut Kang Lam. Begitulah aku terhadap kau, aku menghormati kau sebagai tetamu nona Chi yang tertawa terpingkal-pingkal. Sudahlah katanya. Kau ketahui namaku, aku belum ketahui nama kau, demikian mereka mendengar pula suaranya Kim Siye Le, hingga mereka berhenti bergurau. Aku bernama Kok Chi Ye Hoa, menyahut si nona. Kok artinya lembah dan hoa ialah keindahan, bagus, itulah nama yang batas Kim Siye Le memuji. Ia berkelakuan mirip anak-anak. Si nona tertawa dan lalu mengadakan, namamu itu aku justru kurang menyukainya Kim Siye Le. mementang matanya lebar-lebar. Kenapa ya tanya? Si nona tertawa. Namamu itu, kalau didengar, katanya, seperti mengandung maksud bahwa di masa hidupmu sekarang ini kau sebagai juga orang mensiasiakannya tepat tafsiran si nona. Kim Siye Ia memakai namanya itu memang dengan maksud demikian. Si-nya, Kim, berarti emas, dan namanya, si ele, artinya, dibuang atau disiasiakan dunia. Habis tertawa dan berkata itu, si nona berkata pula, perlahan, sebenarnya, kenyataannya, manusia itu tak ada demikian menakuti seperti yang kau pikir, Kim Siye Le tertawa sambil berlenggak. Kata-katamu ini pernah diutamakan oleh beberapa orang lain, tatanya. Baiklah, mungkin untuk separuh dari selebihnya hidupku ini, namaku akan aku ubah, si nona tertawa pula. Kau tahu adat kebiasaan di kampung halamanku katanya. Kalau di sana ada satu orang yang singgah di rumah orang, untuk minta bermalam, lalu kebetulan yang empunya rumah melahirkan anak, maka dia harus memberikan sesuatu hadiah, Kim Siye Le tercengang. Ia heran. Kenapa si nona boleh mendadak omong tentang kebiasaan yang langka dari kampung halamannya itu si nona, dengan perlahan, menambahkan, hari ini kau telah mengutarakan niatmu untuk merubah namamu itu, sikapmu ini mirip sama si bayi yang baru dilahirkan itu, yang belum mempunyai nama, yang bakal diberikan namanya. Biar bagaimana, setelah ada kata-katamu ini, kau lain dari Kim Siye yang dulu, kau seperti ada dua macam Kim Siye, si nona bicara dengan polos sekali, tetapi kata-katanya itu mengandung arti. Dan Kim Siye, yang cerdas, dapat mengerti itu. Maka dia lantas tertawa terbahak. Dia kata, aku sendiri juga tidak tahu kapan aku bakal jadi manusia lagi. Baiklah. Kau hendak memberi hadiah padaku. Barang apakah itu? Mari kasih aku lihat. Aku hendak meminjam bunga untuk diaturkan kepada Seng Buddha, menyahut si nona. Bunga mana bunganya aku telah minta sahabat kecilmu untuk menyampaikannya kepada kau, menjawab si nona, yang terus berpaling seraya melanjuti. Hai, sahabat, kaukah yang dipanggil Kang Lam? Aku minta sukalah kau menyerahkan kepada Kim Siye yang sekarang ini Kang Lam menjadi haran. Eh, eh, katanya, gugup, kapan aku pernah menerima hadiahmu? Belum habis kata-katanya Kang Lam itu atau si nona, yang telah tertawa nyaring tetapi halus bagaikan kelenengan, sudah berlalu dengan cepat. Dan selagi Kang Lam keheran-heranan, Kim Siye sendiri terbengong mengawasi Seng Mega, hatinya bekerja, di dalam hatinya itu berulang kali ia mengatakan, Kok Cie Hoa? Kok Cie Hoa? Di dalam lembah, ada si nona cantik manis. Ah, namanya itu serta namaku, kalau dihubungi, seperti ada artinya, pertemuan mereka ada pertemuan sebentaran akan tetapi nama si nona, dan gerak-geriknya itu, telah meninggalkan. Kesan yang dalam di dalam hatinya Kim Siye. Si nona tidak sama dengan Lee Kim Wee, dia juga beda dari pengcoan Tian Lie. Sampai sebegitu jauh, ia menganggapnya pengcoan Tian Lie sebagai nona satu-satunya yang mengenalnya, akan tetapi sekarang, setelah ia memikirinya, ia mendapat kenyataan pengcoan Tian Lie melainkan menaruh simpati terhadapnya dan mengasihannya, akan tetapi nona kecil ini, dia memandang ia bagaikan sesamanya. Ketika itu Kang Lam tertawa geli. Eh, setan cilik, kau mentertawakan apa Kim Siye menegur? Kau mengatakan aku tikus tua, menyahut si anak muda. Tikus tua itu mesti bersembunyi mendekam di dalam liangnya, tidak keluar-keluar, jadinya kau mendongkol kau tidak ketahui, di dalam ilmu silat juga ada yang dinamakan ilmu silat tikus tua, yang liahai sekali. Baiklah, jikalau kau tidak senang, mari aku menemani kau menjadi tikus tua dengan mendadak Kim Siye menjelat ke dalam, mencekal anak muda itu. Nah, inilah jurus kucing menangkap tikus katanya. Aku akan melepaskankah sebentar setelah matahari berada di tengah-tengah langit entah disengaja atau tidak, Kim Siye melirik kepada Chiang Hei. Nona itu dapat melihat sinar mata orang, ia lantas berpikir, mungkinkah dia hendak mengajari sesuatu ilmu kepada Kang Lam. Ia lantas tertawa dan kata, aku sendiri, aku tidak sudi menjadi tikus, aku hendak pergi. Kang Lam hendak menyusul Nona itu tetapi Kim Siye menahannya, hingga ia tidak dapat berkutik. Ia lantas kata perlahan, benar-benar aku tidak menerima hadiah dari Nona itu. Jikalau aku mendusai kau, biarlah aku menjadi tikus tua, Kim Siye tertawa. Saudara kecil, aku bukannya hendak menerima hadiah, katanya. Aku justru hendak mengantar hadiah kepadamu, Kang Lam heran tetapi ia girang. Benarkah ia menanya? Kau baik terhadap aku, aku senang padamu, Kim Siye berkata pula. Kau jauh terlebih baik daripada tan kongcumu itu, di antara begitu banyak orang yang mengenal ia, Kim Siye mendapatkan cuma Kang Lam seorang yang menghargai ia, ia tidak dipandang sebagai makhluk luar biasa. Adalah Kang Lam, yang masih kekanak-kanakan, tidak menginsyafi gerak gerakim Siye, yang disebabkan kesepiannya. Kang Lam berpikir, lantas dia berkata, kau telah memberikan aku hadiah yang paling berharga, habis apalagi kau hendak berikan padaku, aku tidak berani menerima pula. Kongcu telah memilangi aku bahwa orang tidak boleh temaha kau sangat mendengar kata terhadap Kong. kata Kim Siye tertawa lebar. Pekleng Tan yang ku berikan padamu, asalnya ialah miliknya Tong Keng Tian. Laginya, aku cuma meminjam tanganmu untuk menyampaikan itu kepada Tan Tian Oi. Hadiah itu tidak masuk hitungan. Aku mempunyai hadiah lain yang lebih baik daripada Pekleng Tan itu, dan ini sengaja dihadiahkan kepada kau. Kau mau atau tidak mempelajari ilmu silat yang Liyahai Kim Siye menduga Kang Lam bakal jadi girang luar biasa, akan tetapi ternyata dugaannya ini meleset. Kang Lam justeru mengasih Liyah Trumen bingung, seorang diri dia mengoceh, hadiah, 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 atau mendadak dia berjingkrak dan berseru, ya, aku ingat sekarang. Justeru nona itu ada hadiahnya untuk kau. Sekarang juga aku hendak menyampaikannya kepadamu, Kim Siyei heran. Benarkah dia mempunyai hadiah untukku? Ia bertanya. Apakah kau, kau lagi bergurau terhadap lain orang? Aku suka bergurau, terhadap kau tidak, menjawab Kang Lam. Kim Siyei menjadi ketarik hati. Sebenarnya, bagaimanakah duduknya halia tanya? Kang Lam mengasih lihat Loh Main sungguh-sungguh. Pada tubuhnya Chong Leng Siang Jin ada sehelai gambar atau peta yang luar biasa, ia menyaut. Dan tadi aku dengar ketiga iblis itu ngoceh tidak hentinya, mereka mau merampas gambarnya Chong Leng Siang Jin itu. Mereka bicara dalam bahasa Tibet. Aku pernah tinggal di Tibet 10 tahun lamanya, maka aku mengerti setiap perkataannya itu, ia berhenti sebentar, lantas ia meneruskan, kalau bukan disebabkan datangnya si Nona tadi dan kedua pihak bertarung, mungkin mereka bertiga sudah masuk ke dalam gua ini dan mungkin juga gambar itu sudah terjatuh ke dalam tangan mereka itu. Karena itu, aku menganggap gambar itu gambarnya si Nona. Jadi hadiah yang si Nona hendak memberikannya kepada Kaui Allah gambar itu adanya Kim Siyei menjadi tambah ketarik hati. Ia lantas menolak batu besar yang menindih tubuhnya Chong Leng Siang Jin. Segera ia mendapatkan gambar atau peta yang disebutkan Kang Leng itulah pungut itu, untuk dibeber. Kau lihat, apakah itu bukannya aneh berkata Kang Leng, yang turut melihat. Satu raksasa memanah gunung api. Apakah artinya itu mustika apakah yang diartikan, hingga ketiga siluman tadi sangat mengarahnya Kim Siyei mengasih dengar suara heran, sekian lama ia berdiam saja. Ia seperti tengah memikirkan sesuatu. Kang Leng heran melihat sikap orang itu, karenanya, ia tidak berani mengoceh lebih jauh. Melihat pulau beserta gunung apinya, sebagaimana itu terlukis di dalam gambar, Kim Siyei menjadi ingat sesuatu. Ia mengenalinya dengan baik ketika untuk pertama kali Tok Leng Cuncia membawa ia ke Coato, pulau ular, di tengah pelayaran, ialah di tengah laut, ia pernah melihat pulau itu, yang dilewatinya. Ketika itu baru beberapa tahun usianya, ia heran dan ketarik hati menyaksikan gunung api di atas pulau, gunung yang menyemburkan api. Pernah ia menanyakan keterangan kepada Tok Leng Cuncia dan gurunya mengatakan itulah sebuah pulau tanpa penduduknya. Pulau itu terletak di selatan Coato. Kalau angin baik, di dalam tempo tiga hari, orang akan tiba di pulau itu. Hanyalah Tok Leng Cuncia pernah memberi ingat, kalau Kim Siyei sudah besar, jangan sekali-kali muridnya ini pergi main-main ke pulau itu, seperti juga di sana ada ancaman bahaya hebat. Belum pernah ia pergi ke sana. Ketika kemudian dari Coato ia pergi ke daratan Tionggoan, di tengah jalan ia tidak mendapat lihat pulau itu atau pulau bergunung api yang lainnya. Sekarang, melihat gambar ini, ia ingat pulau itu. Ia tidak bisa menerka maksudnya gambar itu tetapi ia merasa pasti, itulah pulau yang gurunya melarang ia mengunjunginya. Mungkinkah benar apa yang dibilang Chong Leng Siang Jin kemudian Kim Siyei berpikir? Ialah bahwa pada 300 tahun dulu itu pernah hidup seorang yang bernama Kiao Pak Beng, yang dapat memahami dan mengatasi ilmu silat dari kalangan sesat dan sejati, tetapi kemudian dia hidup dan mati menyendiri di pulau terpencil itu Kim Siyei tertarik hatinya. Ia bukan tertarik karena lihainya ilmu itu yang menggabung dua menjadi satu, hanya ia ketarik sama khasiatnya, yaitu dapat menyingkirkan kesesatan dan mengubahnya menjadi kebaikan. Kalau ia pun bisa memahami itu, alangkah baiknya untuk kaum persilatan sesat seperti ia di belakang hari. Tidak lama Kim Siyei memandangi gambar itu, ia lantas menggulungnya. Hadiah ini aku terima baik, katanya pada Kang Lem. Ia tertawa. Aku mengaturkan terima kasih padamu yang telah mengingat ini dan menyerahkannya padaku. Untuk membalas budimu, aku juga hendak menghadiahkan sesuatu kepadamu. Kang Lem tidak lantas mengaturkan terima kasih. Eh, eh, katanya, apa yang kau bilang tadi, aku masih kurang mengerti. Bukankah kau memilangnya hendak menunjuki aku suatu ilmu silat yang liahai tidak salah menjawab Kim Siyei? Kang Lem menjadi sangat girang. Sekarang, tidak sanksi-sanksi pula, ia berlutut untuk paikui, guna mengangkat guru pada orang aneh itu. Kim Siyei tertawa dan berkata, bedanya usia kita berdua tidak terlalu jauh, lebih baik kita menjadi sahabat-sahabat saja supaya dapat kita bicara dengan merdeka, tanpa likat-likat. Apakah artinya begitu lekas kita menjadi guru dan murid lain daripada itu, sekarang ini aku belum memikir untuk menerima murid, aku dapat menebak pikiran kau, berkata Kang Lem tertawa. Kau tentu khawatir, dengan menjadi muridmu, aku bakal membuat kau hilang muka. Baiklah, tidak apa kau tidak suka menjadi guruku, asal kau mengajari aku ilmu silat. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh, supaya aku tidak sampai memalukan kau ilmu silat itu tidak dapat dipelajari sempurna dalam tempo satu pagi atau setengah hari, berkata Kim Siyei, lagi pula, kalau baru satu jurus saja, fadahnya tidak besar. Maka sekarang aku hendak mengajarkan dulu pokoknya kepada kau, kau mesti apalkan itu, setelah kau dapat mengingatnya dengan baik, aku ingin melihat kesadaran kau. Setelah kau insyaf, segala apa selanjutnya bakal jadi gampang, segala pelajaran akan tak sukarnya dipahamkan. Di dalam ilmu wekang, tenaga dalam, kau dapat meyakinkan terus seorang diri dengan rajin, jadi aku tidak usah mengajarkannya pula. Kim Siyei tidak mensiasiakan tempo, habis berkata, ia mulai memberikan pelajarannya itu, ialah kowikat atau teorinya ilmu silat, yang terdiri dari beberapa puluh kata-kata. Kang Lam berbakat baik sekali, baru beberapa kali diajari, ia lantas dapat mengingat baik-baik dan membacanya di luar kepala tanpa salah, bahkan ia pun segera dapat menangkap parti atau serinya, maka juga Kim Siyei lantas terus mengajari juga rahasia Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah atau otot utama. Maka itu, di dalam tempo yang pendek, bocah ini telah memperoleh hasil yang bagus sekali, yang oleh lain orang tak dapat dipahamkan dalam tempo satu atau dua tahun. Chiang Hei dan Kang Lam berada berduaan, bahkan Kang Lam memperoleh kepandayan, akan tetapi di lain pihak, ayah dan ibu si nona bingung sekali, sebab mereka telah menantikan satu malam, anak mereka tidak juga kembali. Tentu saja mereka berkhawatir anak mereka itu nampak bahaya apa-apa. Maka juga setelah terang tanah, mereka lantas pergi ke gunung belakang, untuk mencari. Lama mereka mencari-cari, akhirnya tiba mereka di gua di mana mereka berhasil menemui si nona. Hanya, untuk kerannya mereka, Chiang Hei memberi tanda untuk mereka jangan bicara. Dengan paksa menahan hati, mereka terus berdiam. Adalah kira-kira tengah hari, dari dalam gua terdengar tertawa nyaring dari Kim Siyei, lalu terlihat orang muncul sambil berpegangan tangan dengan Kang Lam. Matanya Yoli Yucheng tajam sekali, dengan lantas ia melihat sinar muka terang dari si bocah, dari itu ia lantas menduga, tentulah bocah itu telah memperoleh pengajaran apa-apa dari Kim Siyei. Sebenarnya ia tidak puas terhadap Siyei, tetapi mengingat tadi malam orang telah memberikan pertolongannya, ia menemuinya, ia mengaturkan terima kasih. Chiang Hei suka sekali kepada Kim Siyei, dari itu ia minta orang suka tinggal lebih lama di rumahnya, sedikitnya untuk dua hari lamanya. Apakah maksudmu hendak menahan aku di sini kata Kim Siyei pada Si Nona? Ia telah menduga, dan lantas mengatakannya terus terang. Apakah kau khawatir nanti datang pula beberapa iblis untuk mengganggu padamu Yoli Yucheng yang tidak berniat mengundang orang tersebut berdiam di rumahnya? Maka itu, mendengar perkataan itu, ia mengerutkan alis lelantas berpikir untuk mengatakan sesuatu, guna memberi selamat jalan. Tapi belum sempat ia membuka mulut, ia sudah mendengar tertawanya orang luar biasa itu, yang terus bersenandung sendirian, dengan tongkat besi malang melintang, pergi dan kembali. Mengangkat kepala di luar langit, bernyanyi tinggi seorang diri. Suara itu dibarengi dengan kibasan kedua tangan serta gerakan tubuhnya yang pesat, maka di lain detik dia telah melesat, lenyap, di dalam rimba, di samping mereka. Dia lenyap sebelum suara kemandangnya itu hilang. Sungguh seorang makhluk aneh kalayoliu ceng. Bukannya makhluk aneh ciang hee, menyangkal ibunya. Turut pengelihatanku, dia tentu tengah dipengaruhi sesuatu yang mendukakan hatinya. Dia liahai sekali, sayang dia terlalu hidup menyendiri, Kim Sialet tidak mendengar apa yang orang ngomong tentang dirinya. Dengan cepat ia telah menjauhkan diri dan dengan pikiran yang pepat. Ia telah bersudigawe membantui Kang Lem, maksudnya yang utama ialah untuk merangkap jodoh bocah itu dengan ciang hee. Kesudahannya membuatnya menjadi puas. Hanya, apabila ia memikirkan dirinya sendiri, yang hidup sebatang kera, ia menjadi masgul. Tanpa merasa, ia pun menjadi ingat si nona muda belia tadi, bayangannya lantas berpeta di depan matanya. Guruku pernah menerima budilus unio, kemudian ia berpikir, aku pun paling menghargai dia, dan sekarang aku mendengar berita kematiannya, dapatkah aku tidak pergi menyambangi kuburannya, untuk mengunjuk hormatku di dalam hatinya, Kim Sia Ie mengatakan demikian, dan dalam hatinya itu juga ia teringat si nona, ialah kok Cie Hoa dengan siapa ia sangat ingin bertemu. Gunung Binsan berada di wilayah Provinsi Hoolam, maka itu Kim Sia Lai lantas meninggalkan kecamatan Tongpeng di Provinsi Soateng ini untuk menuju ke Provinsi itu. Dia berangkat dari Soatang Selatan. Setelah hampir satu bulan di perjalanan, ia mulai memasuki Provinsi itu. Ia telah menyeberangi Sungai Hongho, lalu jalan di sepanjang bagian barat dari Gunung Tai Hengsan pada suatu hari tibalah ia disinan, sebuah kota kecil, dari mana, lagi 300 li, ia akan sampai di gunung yang dituju itu. Adalah niat Kim Sia Ie. Untuk tidak singgah di dusun ini, meski ketika itu hari sudah mulai maghrib. Ia tengah berdiri di depan sebuah rumah penginapan tak kalah sinar matanya kebentrok dengan dua ekor kuda yang mestinya binatang-binatang pilihan. Kedua kuda itu panjang lehernya, pendek keempat kakinya, dan bagian paling bawah bulu kakinya berwarna putih seperti salju. Ia tahu itulah kuda, atau kuda turunan Ferghana, maka ia menjadi haran. Pemilik kedua ekor kuda ini mungkin sekali dari daerah perbatasan, pikirnya. Baiklah aku lihat, siapa mereka itu, maka ia lantas masuk ke dalam rumah penginapan itu, untuk meminta kamar. Habis bersantap malam, ia segera duduk bersama di HI. Dengan begitu ia pun menantikan waktu. Tepat kira-kira jam 3, ia keluar dari kamarnya, untuk mengintai ke lain-lain kamar. Ia tidak melihat sesuatu yang mencurigai sampai ia tiba di kamar paling timur. Ia baru saja mendekati jendela, kupingnya lantas mendengar suara dari dalam kamar itu, Kim Sia Iesi mahluk siluman itu, sampai mati barulah dia menjadi bersih tentu sekali, ia menjadi haran. Siapakah orang ini pikirnya? Kenapa ia boleh mencaci aku? Ia mau percaya, dengan kepandayan meringankan tubuh seperti ia, tidak nanti orang dapat mempergokinya. Pula malam itu gelap sekali. Mungkinkah dia lebih gagah daripada ku, Bula Ojiye, terdengar suara seorang lain, mengapa tidak keruan-keruan kau mencaci orang ini namanya mencaci di belakang orang, jikalau aku tidak mencaci dia, habis aku mesti mencaci siapa? Tanya orang yang bicara terlebih dahulu itu. Kau ketahui sendiri, kita membuat perjalanan ini, apakah itu bukan untuknya juga urusan kau, bukankah itu belum dapat dilakukan karena dia hektometer. Yang paling menyukarkan sekarang ialah tidak ketahuan dia sudah mati atau masih hidup, mendengar itu, hatinya Kim Sia Iesi lega juga lah bukannya diketahui orang atau orang telah mengintainya, hanya orang tengah mencari padanya. Ia sekarang memikir lain. Ia tidak kenal dua orang itu. Mendengar suaranya orang yang pertama, yang rupanya masgul atau mendongkol, mungkin mereka itu mendendam sakit hati terhadapnya. Siapakah mereka itu? Aku mengharap-harap Kim Sia Ie masih hidup, berkata orang yang kedua, yang lagu suaranya mirip kekanak-kanakan. Jikalau tidak, aku khawatir adik seperguruanku yang kecil itu nanti berduka untuk seumur hidupnya. Dengan adik, orang itu menyebut sumoainya, ialah adik seperguruanku yang wanita. Orang yang pertama kali bicara itu lantas berkata, Paman kecil, harap kau tidak mengatai aku, bilang kau mirip kanak-kanak. Umpama kata benarkim, Sia Ie itu mati, Mungkinkah Siaw Kou, bibiku yang kecil itu, nanti hidup menjadi janda ah, Paman kecil, tahukah apa yang gurumu telah pikir diajusteru penuju padamu? Pernah dengan teling aku sendiri aku mendengar gurumu itu bicara sama ibunya Kim Wee mengenai perjodohan kamu itu Kim Sia Ie terperanjat mendengar disebutnya nama Kim Wee itu. Segera di depan matanya berbayang romannya seorang nona yang mungil dan polos tetapi lincah. Ia lantas ingat pertemuannya pertama kali dengan nona itu di gunung Ngobiesan, bagaimana bersama ibunya si nona serta si nona sendiri, ia berjalan bersama di padang rumput di perbatasan. Ia ingat pula bagaimana gerak-gerik si nona selama di atas gunung Himalaya. Ia tidak memikir untuk mengganggu nona itu, yang usianya masih terlalu muda, ia justeru mengagumi kebersihan hatinya. Maka itu, biar bagaimana, tidak dapat ia melupakannya. Sekarang Kim Sia Ie dapat menduga siapa dua orang di dalam kamar itu. Yang dipanggil Bu L.O.J.I. itu mestinya Bu Teng Kiu, ialah putranya kakak Nisan dari Li Kim Wee. Dengan si nona, dia menjadi bertingkat lebih rendah. Sebab mertua perempuan dari Fang Lim adalah Bu Keng Yau, salah satu dari Tiansan Cip Kiam, tujuh ahli pedang dari Tiansan. Bu Keng Yau itu ada mempunyai adik laki-laki, ialah Bu Seng Hoa dan Bu Seng Hoa ini mempunyai dua cucu buyut, ialah Bu Teng Kiu dan Bu Teng Kiu, kakak dan adik. Persanakan sudah jauh akan tetapi Tiansan Cip Kiam mempunyai kebiasaan turun-temurun, ialah setiap lima tahun sekali mengadakan pertemuan kekeluargaan. Maka itu, walaupun turunan yang mudah sekali, sering dapat dilihat atau ditemui satu dengan lain, dari itu Li Kim Wee dengan dua saudara Bu itu kenal satu pada lain dan ketahui juga urusan keluarga masing-masing. Pemuda yang suaranya kekanak-kanakan itu adalah Ciong Tian, murid satu-satunya dari Tong Siawulan. Pengcoan Tian Liye pernah bentrok sama pemuda si Ciong ini, yaitu ketika untuk pertama kali si nona mendaki Tsu Hang atau puncak unta di muka pertemuannya sama suami istri Tong Siawulan. Hal ini Kim Siaie ketahui dari ceritanya pengcoan Tian Liye sendiri. Maka itu, setelah mengetahui siapa adanya kedua pemuda itu, Kim Siaie menjadi berpikir keras. Pengah ia berpikir itu, kedua orang di dalam kamar berbicara terus. Berkata Bu Teng Kiu, itu hari aku bersama Kim Wee tengah meyakinkan ilmu pedang tempo Tong Keng Tian datang dan bicara sama ibunya Kim Wee, membicarakan halnya Kim Siaie. Tong Tai Hiap bilang bahwa Kim Siaie telah lenyap untuk banyak tahun, bahwa ia telah mengirim orang mencari kemana-mana tanpa hasil, hingga ia berkhawatir Kim Siaie lebih banyak mengalami bahaya daripada keselamatan. Habis itu, mereka membicarakan urusan jodohnya Kim Wee. Nah, kau terkalah, siapakah yang disebut-sebut Tong Tai Hiap itulah kau. Maka itu kecuali telah didapat kepastian hal kematiannya Kim Siaie, sukar untuk mengubah pikirannya Kim Wee itu. Ibunya Kim Wee juga menguatirkan sangat jodoh putrinya. Kim Wee mendengar jelas pembicaraan itu. Mungkin sengaja ibunya berbuat demikian supaya anaknya dapat mendengarnya. Aku melihat wajahnya Kim Wee berubah, tetapi aku tidak memperhatikannya. Maka adalah di luar dugaan malam itu, tanpa menanti ibunya mencari dia, untuk diajak bicara, dia telah pergi dengan diam-diam Cheong Tian menghela nafas. Kiranya itulah sebabnya kenapa adik Kim Wee minggat katanya, Mas Gul. Paman kecil, jangan kau bersusah hati, kata Teng Kiu tertawa. Dia minggat untuk mencari kepastian perihal Kim Siyeiei, kalau nanti dia sudah kewalahan mencari, mustahil dia tidak akan menikah untuk seumur hidupnya Cheong Tian berdiam, air mukanya guram. Aku paling mendongkol terhadap Kim Siyeiei si mahluk aneh itu, kata pula Bu Teng Kiu, dia satu pengemis gila, kenapa Kim Wee justeru menyintai dia hingga ia sekarang membuat sulit ibunya sendiri serta gurumu juga untuk ku, kematian Kim Siyeiei tidak ada artinya, hanya adik Kim Wee, dia membuat kita pusing dan capek mencarinya. Kemana kita mesti pergi ya, sudah lebih dari setengah tahun kita mencarinya, dia tidak ada kabar ceritanya, kata Cheong Tian. Dia masih muda, dia pun seorang wanita, harap saja dia tidak mengalami sesuatu bencana, sayang suaramu ini tidak terdengar, dia kata Bu Teng Kiu tertawa. Sebenarnya tidak usahlah kau berkhawatir. Gurumu adalah orang pandai nomor satu di kolong langit ini, dan ilmu silatnya adik Kim Wee juga tidak ada di bawahan kita, siapa berani mengganggu dia? Ada berapa orang yang bisa mengalahkan padanya? Umpama kata benar ada orang yang menempur dia, asal mereka bergerak, siapa tidak akan mengenali di alah dari Tian San Pei? Coba pikir, siapa berani main gila terhadap partai itu? Kim Siyeiei di luar jendela mendengari dengan hatinya berpikir keras. Aku tidak menyangkali Kim Wee menyintai aku dan selama 4 atau 5 tahun, hatinya tidak berubah. Orang Si Cheong ini tidak buruk, yang menjemukan adalah si orang Si Bu di dalam kamar, Bu Teng Kiu masih saja mengoceh, mencaci Kim Siyeiei dan menggoda Cheong Tian, maka akhirnya Kim Siyeiei menjadi menerongkol. Ia pergi mencari tanah basah, setelah merobek kertas jendela, ia menimpuk ke dalam, tepat di saat Teng Kiu membuka mulutnya, hingga dia gelagapan, karena mulutnya tersumpal tanah. Tentu sekali dia menjadi sangat kaget, demikian juga kawannya. Cheong Tian menyambar pedangnya, pedang cengkong kiam, yang digantung di tembok, dengan membawa itu ia buka jendela, untuk berlompat keluar. Bu Teng Kiu menyusul dengan lantas selekasnya, dia membuang tanah sumbatan pada mulutnya itu. Ia mendongkol bukan buatan, dari itu ia memburu sambil mencaci. Ia belum sempat menutup mulutnya, atau kembali ada gumpalan tanah yang menyambar ke arah mulutnya itu, hingga ia menjadi kaget. Hanya kali ini ia dapat berkelit. Tapi tidak urung mukanya terkena juga, hingga ia tetap gelagapan, murkanya bukan main. Kim Siyeiei tidak pergi menghilang. Ia sengaja mengasih lihat tubuhnya, supaya dua orang itu mengubernya. Bu Teng Kiu mengejar. Ciong Tian terpaksa menyusul meski ia dapat menduga, orang di depannya itu mestinya liahai. Kim Siyeiei memancing orang hingga di luar kota. Dengan timpukannya, dengan batu kecil atau tanah, ia membuat Teng Kiu mengejar terus-terusan. Dengan begitu juga ia mempermainkan mereka itu. Dengan iahainya kepandainya ringan tubuh, ia senantiasa membuat tubuhnya terlihat bagaikan bayangan, dan kapan orang agaknya tidak ingin menyusul terus. Ia menyambit mereka itu hingga mereka mendongkol dan penasaran, hingga mereka mengejar pula, mengejar terus. Sia-sia belaka mereka mencaci. Kesudahannya mereka menjadi letih dan capek mulut. Mungkinkah diakim Siyeiei akhirnya berpikir Ciong Tian yang terlebih cerdik? Justeru ia menduga demikian, justeru bayangan di depan mereka lenyap dibarengi sama satu siulan panjang yang nyaring, yang rasanya tajam masuk ke dalam telinga. Dengan caranya itu Kim Siyeiei meninggalkan dua orang itu, dengan mengambil jalan kecil, ia pulang terlebih dahulu ke rumah penginapan. Ia merasa puas setelah mempermainkan mereka, ia tertawa di dalam hati. Hanya, ketika ia sampai di kamarnya ia menghadapi suatu kejadian di luar dugaannya, hingga tidak dapat ia tertawa terlebih jauh. Itulah sebuah tusuk konde. Begitu lekas Kim Siyeiei bertindak masuk ke dalam kamarnya itu, di atas mejanya ia menampak tusuk konde tersebut, yang memperlihatkan cahaya berkera depan. Ia heran sampai hampir tak mempercayai matanya. Itulah sebuah tusuk konde kemala model kupu-kupu, model yang istimewa. Itu juga tusuk kondenya Li Kim Weeiei. Ia lantas mengenali karena ia telah melihat tusuk konde itu dipakai si nona, baik di permulaan perkenalan mereka maupun di pertemuan yang paling belakang di kaki puncak mutiara. Bagaimana datangnya tusuk konde ini ia kata di dalam hatinya. Apa mungkin Li Kim Weeiei sendiri telah mencari akukerasi ia menduga-duga, tidak ia berhasil mendapati jawabannya. Ketika ia meneliti, ia menampak sedikit tanda darah pada tusuk konde itu, hingga ia menjadi heran berbareng berkhawatir. Ia menjadi berpikir pula, adakah dia terluka ataukah dengan ini dia mau menunjukkan hatinya melihat tusuk konde itu. Su Kim Syele merasa ia seperti melihat Li Kim Weeiei sendiri. Ia lantas membayangi tertawa manis dari nona itu. Ia seperti menampak pula sinar matusi nona, yang seperti menyesalinya. Mendadak ia menjadi berduka. Adakah ini seng cinta dari mana orang tak dapat menyingkir pikirnya akhirnya?